9 Star HBA Season 193 Bab 1921, Jeli Ungu Hyprius telah pergi, tapi sekarang, sekelompok besar orang telah datang. Mereka berjumlah lebih dari 500, dan mereka semua adalah ahli Netter Passage. Pemandangan mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena semua orang itu mengenakan jubah yang sama untuk menunjukkan status mereka. 500 ahli Netter Passage ini semuanya dari satu sekte. Sekte Huayun Para ahli Netter Passage ini semuanya mengenakan jubah dari Sekte Huayun. Pemimpin mereka adalah orang tua kurus yang tidak terlihat istimewa, tidak memiliki aura seorang ahli. Orang itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Maaf, beberapa tahun terakhir ini, sulit untuk menjalankan bisnis saya. Dunia tidak terlalu aman, jadi saya tidak punya pilihan selain membawa beberapa pengawal lagi. Petik 2 Orang ini berbicara dengan sangat terbuka dan ramah, tetapi dia memiliki 500 ahli Netter Passage sebagai pengawal membuatnya terlihat mempesona. Bagaimana bisa sembarang orang terlihat seperti itu? Tidak ada sekte lain di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang jelas bagi semua mengapa Pilfali akan merasa takut pada Sekte Huayun. Fondasi semacam ini benar-benar menakutkan. Mayoritas Sekte hanya tahu bahwa Sekte Huayun memiliki kekayaan tak berdasar, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi kuat sejauh ini. Maruyun, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yu Xiaoyun. Jika Anda menggunakan nada seperti ini, Anda akan membuat orang takut. Kami hanyalah sekelompok pengusaha, jadi tentu saja kami di sini untuk bisnis kami. Melihat peluang bisnis dan tidak mengambil tindakan akan membuat kita menjadi pengusaha yang buruk, jawab sesepuh. Orang ini adalah master dari Sekte Huayun, Maruyun, salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Jangan bicara dalam lingkaran. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan langsung. Kata Yu Xiaoyun dengan dingin. Haha, sepertinya master lembah tidak suka berbicara dengan lembut. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Aliansi Surga Beladiri adalah klien lama dari Sekte Huayun saya. Kepala aliansi Ku Jianying adalah seseorang yang menjadi tempat bergantung Sekte Huayun saya untuk mata pencaharian kami. Dia menjaga kami, dan tanpa kerjasamanya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang akan kelaparan di Sekte Huayun saya. Jadi, ketika salah satu klien kami bermasalah, itu adalah peluang bisnis. Ada investasi uang, tetapi ada juga investasi emosional. Saya yakin seseorang yang bijak seperti master lembah tahu apa yang saya bicarakan, kata Maruyun. Maksud Anda? Anda ingin ikut campur dalam masalah ini? Apakah Anda lupa tujuan Sekte Huayun? Tanya Yu Xiaoyun. Sekte Huayun hanyalah sebuah bisnis. Itu tidak dapat mencampuri urusan pribadi Sekte manapun. Itu adalah prinsip inti mereka. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kata-kata Anda sebelumnya adalah tamparan di wajah Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa sejak era kegelapan datang, kita harus bersatu melawan ancaman dari luar. Tapi saya pikir pilvali adalah kekuatan netral yang tidak mengganggu kekuatan lain di benua itu. Mengapa Anda tiba-tiba mengambil sikap baru, bertindak seperti penyelamat dunia dan mengangkat pedang Anda melawan orang lain? Tanya Maruyun. Ini untuk perdamaian benua surga bela diri. Gram Yu Xiaoyun. Lalu aku melakukan hal yang sama. Aliansi surga bela diri adalah aliansi terbesar kita dan fondasi paling stabil di dunia kita. Jika fondasi ini diguncang, dunia pasti akan kacau balau. Jika benua dilanda kekacauan pada saat seperti itu, itu akan menimbulkan bencana. Bagi dunia, sebagai anggota benua surga bela diri, Sekte Huayun harus memikul beban ini untuk mendukung aliansi surga bela diri. Bagi diri kami sendiri, jika dunia dilanda kekacauan, itu akan menjadi pukulan besar bagi bisnis kami. Kerugiannya tidak dapat diperkirakan. Jadi dalam kedua kasus, kami memiliki alasan untuk berdiri di samping aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, kami berbeda dari pil vali. Berbagai pil penyembuhan pil vali, pil penghilang racun, pil bergizi jiwa, dan pil peledak semuanya digunakan dalam pertempuran, dan pada tingkat yang menakutkan pada saat itu. Jika perang akan dimulai, lembah pil anda mungkin mendapat untung besar, tetapi Sekte Huayun saya harus mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi kami tidak punya pilihan lain, kata Maruyun. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat Yu Xiaoyun. Jika pertempuran meletus di sini, yang paling diuntungkan adalah pil vali. Di medan perang, terkadang tidak ada kesempatan untuk sembuh, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pil obat untuk bertahan. Siapapun yang membeli lebih banyak pil akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Ketika mereka mendengar Longchen mengatakan bahwa Yu Xiaoyun adalah agen ras iblis asli, meskipun kata-katanya memiliki beberapa alasan, kebanyakan orang tidak benar-benar mempercayainya. Itu karena mereka semua tahu bahwa pil vali memiliki warisan dewa sejati. Yu Xiaoyun tidak akan berani mengkhianati dewa-dewanya, jadi tidak ada kemungkinan dia akan berkolusi dengan ras iblis asli. Namun, Maruyun berbeda. Pertama-tama, statusnya sangat berbeda, dan kata-katanya memiliki bobot yang lebih besar. Kata-katanya juga lebih bisa dipercaya, karena dia hanya menunjukkan bahwa pil vali akan mendapat untung paling banyak dari perang. Jalan yang rusak, ras kuno, suan bis, aliansi keluarga kuno, dan semua kekuatan besar mulai mencium aroma skema. Longchen telah mengatakan bahwa itu ada skema, dan sekarang Maruyun juga menunjukkan bahwa pil vali adalah orang yang akan mendapat untung dari perang. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kapan pil vali saya pernah melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu? Aku melakukan ini sepenuhnya karena Longchen berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan benua. Saya tidak punya pilihan selain berdiri. Teriak Yu Xiaoyun. Ekspresinya berubah ketika dia melihat berbagai ahli meliriknya dengan curiga. Baji Longchen didorong oleh kata-kata Maruyun. Tiba-tiba, The Unveterate Alsir dari Heavenly Fate Island melangkah maju. Dia benar. Saya dapat bersaksi bahwa Lembah Guru Yu melakukan ini untuk keamanan benua. Pulau nasib surgawi saya meramalkan seratus tahun yang lalu bahwa ketika era besar datang, iblis yang akan menjadi malapetaka bagi benua akan lahir. Setelah pengamatan bertahun-tahun, kami sekarang yakin bahwa Longchen adalah iblis itu. Semua orang tahu tentang sejarah Longchen. Dia berasal dari suatu kerajaan sekuler di Wastelen Timur. Berapa banyak konflik yang muncul karena dia? Berapa banyak pembantaian yang telah dia lakukan? Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Mungkin kebangkitan seorang ahli membutuhkan menginjak mayat musuh-musuhnya. Tapi apakah Anda pernah mendengar tentang seorang jenius yang dikelilingi oleh pertempuran tanpa akhir dan pembantaian seperti Longchen? Kemanapun dia pergi, dia membawa malapetaka bersamanya. Petik 2. Persetan dengan ibumu, orang-orang itulah yang menyebabkannya sendiri. Jika Longchen tidak melawan, dia akan mati untuk mereka. Apa dia seharusnya membiarkan mereka membunuhnya? Orang tua itu akhirnya tidak tahan lagi dan mengutuk Anfeteret Alsir. Huff, kamu mengatakan bahwa mereka yang menyebabkannya sendiri. Lalu mengapa mereka semua akhirnya memilih Longchen, bukan orang lain? Bukankah justru karena Longchen ditakdirkan menjadi orang paling jahat di dunia ini? Dia menciptakan konflik dengan semua orang. Saya jamin dunia tidak akan pernah tahu kedamaian saat dia masih hidup. Dia adalah penyebab terburuk dalam kekacauan aliansi surga bela diri saat ini, kata Anfeteret Alsir. Kau sialan, orang tua itu tiba-tiba menyerbu ke depan dengan Heaven Splitting Blade, tapi Ku Jianying, yang sudah lama disiapkan, tiba-tiba meraihnya dengan rat. Pada saat yang sama, orang lain maju untuk meraih leher, kaki, dan lengannya. Saudara Wu, tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk menyerang, kata orang tua yang memegangi leher orang tua itu. Mereka adalah kenalan lama. Lepaskan saya. Kamu dari kelompok mana? Aku akan membunuh kura-kura brengsek ini dan mengubahnya menjadi jelipenyu. Raung orang tua itu. Suasana tegang akhirnya menjadi aneh ketika orang tua itu mengatakan jelipenyu. Tak disangka bahwa Master Sekte pertempuran pemecah surga yang mengamuk sebenarnya memiliki sisi lucu. Namun, Ku Jianying dan yang lainnya terus memeluknya erat-erat. Ketika kepala orang-orang Heaven Splitting Battle Sekte menjadi panas, mereka bahkan berani menyerang dewa. Ekspresi The Anfeteret Alsir tenggelam setelah dikutuk seperti ini. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Maruyun tiba-tiba berkata, bertarung seperti ini tidak ada artinya. Juga tidak perlu bagi siapapun untuk bertindak seolah-olah mereka bingung tentang kebenaran. Anda mengatakan bahwa Long Chen adalah iblis? Anda mengatakan bahwa dia berkolusi dengan ras iblis asli? Anda mengatakan bahwa dia adalah bencana aliansi surga bela diri? Tetapi hanya pihak Anda yang mengatakan ini. Bukti apa yang kamu punya apakah Anda pikir Anda bisa meyakinkan siapapun yang Anda tunjuk? Mungkin Anda merasa seperti itu karena Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di dunia ini, ada syarat untuk bisa berbicara alasan dengan seseorang. Serigala tidak akan berbicara alasan dengan kelinci, dan naga tidak akan berbicara alasan dengan singa. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi tidak perlu membicarakan alasan. Anda bersedia memulai perkelahian karena Anda merasa cukup kuat. Tapi sekarang Sekte Huayun saya mendukung aliansi surga bela diri, jika Anda masih merasa bahwa Anda cukup kuat, maka tidak perlu membuang kata-kata lagi. Anda bisa memulai perang ini sekarang. Bagaimanapun, kami sama-sama cocok, jadi kedua belah pihak akan berdarah. Kemudian ketika era kegelapan tiba, kita semua bisa dimusnahkan bersama dan itu akan menjadi akhir. Petik 2 Itu benar, pergilah atau berkelahi. Datang-datang, teriak orang tua itu segera. Mereka yang berada di sisi pilfali mundur, tidak lagi menginginkan perang. Ketika perang dimulai, mereka semua akan menderita, sehingga mereka bisa mencium adanya skema. Selain itu, banyak dari mereka memiliki koneksi dengan Sekte Huayun. Jika mereka menyinggung Sekte Huayun, mereka pasti akan mengalami hari-hari yang sulit di depan mereka. Karena berbagai faktor, mereka menjadi ragu-ragu. Meskipun Maruyun bukanlah sosok yang besar atau mengesankan, berdiri di sana, sepertinya segala sesuatu ada dalam kendalinya. Dibandingkan dengan Yu Xiaoyun, dia tampak lebih seperti raja. Bab 1922 banding 1922 Maruyun berdiri di sana, dengan tenang menatap Yu Xiaoyun. Ada lebih dari 100 ahli nether passage di belakangnya yang tidak bersuara. Sebenarnya, Sekte Huayun memiliki 4 asisten Master Sekte, dan biasanya asisten Master Sekte yang menangani hal-hal di dunia luar. Maruyun adalah seseorang yang dikenal banyak orang tetapi hanya sedikit yang pernah melihatnya. Namun, Maruyun secara pribadi datang ke sini dengan 500 ahli nether passage. Itu adalah tampilan kekuatan terbesar yang ditunjukkan oleh Sekte Huayun dalam semua sejarahnya. Kekuatan yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah bakat, itu bukan seni magis, itu bukan keterampilan pertempuran, itu bukan kemampuan surgawi. Itu adalah kekayaan. Rumah lelang Sekte Huayun tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Setelah bertahun-tahun berbisnis, tidak diketahui berapa banyak kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Dengan kekayaan seperti itu, mereka diam-diam harus mengasah kekuatan mereka sendiri. Visi para pebisnis selalu harus melihat ke depan. Mereka pasti tidak akan hanya mempersiapkan diri menjadi domba yang lebih besar dan lebih besar untuk disembeli. Asalkan punya uang, bahkan seekor domba pun bisa menjadi penguasa. Ia bahkan bisa mempekerjakan sekawanan serigala sebagai pengawal. Di dunia ini, uang bukanlah segalanya, tetapi tidak memiliki uang adalah malapetaka. Tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang, tanpa uang untuk mendukungnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Jika seorang jenius melukis bahkan tidak punya uang untuk membeli kuas, tentu mereka akan terlewatkan. Seseorang yang biasa-biasa saja dapat dinaikkan ke tingkat tertentu selama mereka memiliki seorang guru dan kekayaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Alasan Sekte Huayun berani menantang Pilfali adalah karena mereka mengendalikan kekuatan yang menakutkan itu, kekayaan. Sebenarnya, apakah itu Pilfali atau Huayun Sekte, tidak ada cara untuk memperkirakan kekayaan atau yayasan mereka. Jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Sekte Huayun dan Pilfali sama-sama mengungkapkan sikap mereka sekarang. Jalan rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, suan bis, bloodkill hall, bahkan pulau nasib surgawi, mereka semua ragu-ragu. Jika mereka menyinggung Sekte Huayun, mereka tidak akan bisa menjual barang dagangan mereka atau membeli apa yang mereka butuhkan. Namun, dibandingkan dengan para pemimpin lainnya, pemimpin jalur korupsi, Xie Wen Tian, masih tenang. Dia tidak mengungkapkan banyak keterkejutan sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata, hari ini, untuk bertatap muka dengan Master Sekte Ma, jalan yang rusak akan mundur dari tempat ini. Namun, Long Chen dan Dragon Blood Legionnya harus dibunuh oleh jalur rusak, jadi saya harap Anda bisa memberi saya jawaban. Petik 2 Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Xie Wen Tian sebenarnya yang pertama berkompromi. Namun, Maruyun sama sekali tidak terkejut. Dia tahu bahwa jika pertempuran dimulai di sini, bahkan jika aliansi surga bela diri dihancurkan, itu hanya akan menjadi sepertiga dari jumlahnya. Masih ada dua pertiga jalan benar yang belum bergabung. Mereka akan bersekutu dengan Pil Fali, dan Pil Fali akan mencoba menengahi hal-hal antara jalan yang benar dan jalan yang rusak, membuat mereka berdua mundur selangkah dan menyelesaikan perbedaan mereka. Namun, itu tidak mungkin. Kebencian antara jalan yang benar dan jalan yang rusak tidak bisa dimediasi. Lebih jauh lagi, jalan yang benar itu licik dan licik, dan mereka pasti akan mempermainkannya. Cepat atau lambat, jalur rusak akan berakhir dengan kerugian. Lebih baik bagi mereka untuk mempertahankan keadaan retak saat ini dari aliansi surga bela diri. Pil Fali akan memastikan interior Martial Heaven Alliance tetap kacau, sementara jalur rusak hanya bisa menonton. Untuk menjadi pemimpin jalur rusak, si Ewen Tian bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa jika dia mengikuti rencana Pil Fali, satu-satunya yang mendapat manfaat pada akhirnya adalah Pil Fali. Kekuatan lain akan menjadi bawahan Pil Fali. Tidak ada yang ingin digunakan oleh orang lain, dan kondisi papan saat ini telah sangat menguntungkan jalur rusak. Menarik diri dari sini adalah waktu yang tepat, dan dia bahkan memiliki alasan yang sempurna dengan mengatakan bahwa dia memberikan wajah Sekte Huayun. Pertarungan antara jalan yang benar dan jalan yang rusak telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kebencian yang sudah terbangun tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Karena Sekte Huayun hanyalah sebuah bisnis, kami tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Kami hanya ingin benua surga bela diri mempertahankan setidaknya penampilan damai di permukaan. Itu akan memungkinkan kita menghasilkan cukup uang untuk memberi makan diri kita sendiri. Saya, Maruyun, akan mewakili Sekte Huayun dan jutaan muridnya untuk berterima kasih kepada Anda, kata Maruyun. Orang-orang dari Sekte Huayun semuanya adalah pengusaha pada intinya. Selama mereka menghadapi klien mereka, yang pertama akan memandang yang terakhir sebagai mata pencaharian mereka dan tidak akan memperlakukan mereka dengan arogansi atau sikap sedikitpun. Justru karena Sekte Huayun sangat sopan sehingga banyak orang berasumsi bahwa kekuatan mereka tidak terlalu besar. Tapi sekarang pendapat mereka benar-benar berubah. 500 ahli yang dibawa Maruyun tidak hanya untuk mendukung aliansi surga bela diri, tetapi mereka juga menunjukkan kekuatan. Mereka memperingatkan mereka yang mengincar Sekte Huayun. Melihat bahwa Sekte Huayun tidak peduli jika jalur rusak terus memburu Longchen, si Ewen Tian menangkupkan tinjunya. Mengucapkan selamat tinggal pada Yu Xiaoyun, dia berbalik dan pergi. Lebih dari 200 ahli Netter Passage dari jalur rusak juga pergi bersamanya. Ekspresi Yu Xiaoyun agak gelap. Dia sudah menebak apa yang dipikirkan si Ewen Tian. Keadaan saat ini paling bermanfaat bagi si Ewen Tian, jadi dia ingin mempertahankannya. Tidak apa-apa, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kami sudah menang. Tidak mungkin Longchen dan Dragon Blood Legionnya bisa lolos dari jaring yang telah kita buat. Memaksakan sesuatu pada saat ini jelas tidak bijaksana. The Unveterate Alsir mengirim pesan ke Yu Xiaoyun. Kedatangan Imam Besar dan Maruyun telah menyebabkan perubahan Dewan. Mayoritas kemarahan orang-orang ini telah memudar untuk diganti dengan kepala yang tenang. Jadi keduanya telah kehilangan kesempatan untuk menggunakan amarah itu untuk memulai perang. Meski begitu, mereka tetap menang. Setelah Dragon Blood Legion dan Longchen dieliminasi, Martial Heaven Alliance tidak perlu ditakuti. Tanpa begitu banyak murid jenius, hanya perlu beberapa tahun sebelum mereka menolak. Jangan lupa, mereka memiliki puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pemahaman pasang surut. Bahkan jika kita membunuh Longchen, mereka masih akan menjadi ancaman setelah mereka dewasa, jawab Yu Xiaoyun. Tidak perlu khawatir. Berikan tekanan dari luar dan belilah dari dalam sedikit demi sedikit. Jika mereka tidak bisa dibeli, bukankah Blood Kill Hall ada di sana? Murid-murid berbakat itu bisa menghilang satu per satu, dan begitu tekanannya cukup besar, mereka dengan sendirinya akan tunduk, kata Anfetaret Alsir dengan acuh tak acuh. Yu Xiaoyun mengangguk. Beralih ke Maruyun dan Ku Jianying, dia berkata, karena itu masalahnya, mari buat kesepakatan. Longchen dan Dragon Blood Legion telah berkolusi dengan ras iblis asli untuk membantai murid dari berbagai kekuatan. Mereka adalah musuh seluruh benua dan harus dimusnahkan. Kami akan memburu mereka, dan tidak ada yang diizinkan untuk memblokir kami, atau mereka juga akan dipandang sebagai musuh. Petik 2. Ahli lain yang dibawa Yu Xiaoyun mengangguk. Mereka telah kehilangan terlalu banyak murid kali ini. Mereka harus melakukan sesuatu, atau moral mereka akan runtuh. Persetan, sekte pertempuran pemecah surga saya tidak setuju. Anda ingin menggertak anak-anak saya. Kalau begitu kau harus menginjak mayatku dulu. Teriak orang tua itu. Tenang, ini hanya celah berhenti. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa pertempuran ini tidak terjadi. Li Tian Suan buru-buru mengirim pesan kepadanya. Mereka harus terlebih dahulu menyetujui ini. Setelah pasukan ini pergi, masih banyak cara untuk melindungi Longchen. Itu juga tidak bisa diterima. Aku tidak akan membiarkan anak-anak dianiaya seperti ini. Teriak orang tua itu. Li Tian Suan menghela nafas. Orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte sama sulitnya untuk diajak bicara seperti sebelumnya. Pengecut yang tidak berguna, apa yang kamu takuti? Kamu mungkin takut, tapi aku tidak. Orang tua itu tiba-tiba mengarahkan Heaven Splitting Blade ke Yu Xiaoyun. Saya, Wu Guangyuan, menyatakan bahwa selama saya memiliki nafas di tubuh saya, tidak ada yang boleh berpikir untuk menindas anak-anak saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi. Tidak diketahui apakah dia akan menemukan Longchen atau jika dia hanya tidak ingin terus berbicara dengan orang lain di sini. Jika dia mengancam sekte biasa, mereka pasti tidak akan berani menargetkan Longchen. Namun, Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak dapat diancam. Meskipun lelaki tua itu kuat, dia tidak cukup pintar. Jebakan yang bagus bisa dengan mudah membunuhnya. Tujuan utama mereka tetaplah Longchen. Apa yang kita lakukan? Ku Jianying secara mengejutkan mengirimi Li Tian Suan pertanyaan. Li Tian Suan selalu bijaksana, jadi Ku Jianying ingin mendengar pendapatnya. Bagaimanapun, Longchen adalah murid dari sekte Suantian Dao. Setuju dengan permintaan mereka. Usir Longchen dan Dragon Blood Legion dari Suantian Dao sekte dan Martial Heaven Alliance, kata Li Tian Suan tanpa ragu-ragu. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Benar-benar tidak adil bagi Longchen. Marah Ku Jianying. Apakah kemarahan Anda menutupi penilaian Anda? Bukankah kamu yang bilang itu stop gap? Hari ini dia diusir, dan besok dia bisa bergabung kembali, kata Li Tian Suan. Mengapa para seniornya ini tidak tahu bagaimana berpikir secara tidak langsung? Tapi mereka akan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuh Longchen, Li Tian Suan menjamin. Namun, di dalam, dia pasti khawatir. Seorang penentang surga tidak akan mati di tangan manusia karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan itu. Tapi orang-orang di samping Longchen bukanlah pembela surga. Jika Longchen lebih suka mati dengan Dragon Blood Legion, maka dia akan bunuh diri. Alasan pembela surga dalam sejarah tidak pernah mati di tangan orang lain adalah karena mereka selalu kesepian, sosok terisolasi tanpa ada yang mengikat mereka. Tapi Longchen berbeda, dan kelemahannya terlihat jelas. Namun, jika mereka tidak menerima kondisi ini, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Jika mereka mulai berkelahi, mereka akan mengikuti rencana Yu Xiaoyun. Ku Jianying tersenyum pahit. Orang tua itu mungkin akan membencinya karena ini, tapi dialah satu-satunya yang bisa berperan sebagai orang jahat dalam kasus ini. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Longchen dan Dragon Blood Legion bukan lagi murid aliansi surga bela diri, kata Ku Jianying. Dia merasakan kepalanya berputar dan jantungnya meneteskan darah. Longchen telah melakukan banyak hal untuk aliansi surga bela diri, dan dia sebenarnya memaksa Longchen untuk memikul beban ini sendiri. Dia sendiri merasa tercelah. Yu Xiaoyun terkejut bahwa Ku Jianying akan melakukan ini. Itu tidak sesuai dengan karakternya. Tiba-tiba melirik Litian Xuan, dia mengerti. Tidak bisa diterima. Kakak magang senior Longchen adalah pahlawan yang saleh dan setia. Dia dan legion Dragon Bloodnya melindungi kita tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Ketua aliansi, bagaimana kita bisa mengusir mereka? Itu sangat tidak adil. Petik 2 Para murid yang keluar dari dunia yin yang segera menjadi gila. Bab 1923 banding 1923. Pengumuman Ku Jianying segera membuat murid aliansi surga bela diri meledak menjadi kekacauan. Mereka tidak bisa menerima ini. Ketua aliansi, kamu tidak bisa melakukan ini. Saudara magang senior adalah pilar dari murid aliansi surga bela diri. Dalam pertempuran melawan jalur rusak, berapa banyak ahli top mereka yang dia bunuh? Tidakkah menurutmu melakukan hal itu akan menyakiti kakak magang kakak Longchen? Teriak seorang pria pendek tapi tebal. Secara khusus, kakinya sangat tebal. Orang ini adalah komandan ketiga, yang pernah menantang Longchen, tetapi akhirnya dimenangkan olehnya. Dia adalah orang pertama yang menentang keputusan Ku Jianying untuk mengusir Longchen. Kepala aliansi, kakak magang kakak Longchen memimpin kami melalui jebakan maut. Kita mungkin akan ditekan oleh musuh yang kuat, tetapi bahkan jika kita mati, kita tidak bisa menyerah pada ancaman mereka. Kata komandan keempat. Diam, Keputusan kepala aliansi tidak dapat diubah oleh Anda. Teriak salah satu tetua dari aliansi surga bela diri. Para murid marah, tapi Ye Lingshan menahan mereka. Kami harus menghormati keputusan ketua aliansi. Petik 2. Kakak magang senior Lingshan, kamu, sekarang, bahkan kencing kecewa. Mereka marah, tetapi mereka hanya bisa menekan perasaan mereka. Mereka tidak cukup kuat dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam keputusan berat seperti itu. Apakah kamu puas sekarang? Ku Jianying memelototi Yu Xiaoyun dengan tajam. Dia tahu bahwa yang diinginkan Yu Xiaoyun adalah janji ini. Dengan cara ini, Long Chen tidak punya tempat tujuan. Mereka bisa memburunya sampai ke ujung dunia. Awalnya, dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk membuat keputusan ini, tetapi Li Tian Xuan mendorongnya untuk melakukannya. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Namun, ini mengorbankan Long Chen. Jika Anda tahu ini akan terjadi, apakah Anda masih akan bertindak begitu sengaja sejak awal? Jika Anda tidak dengan egois mencoba melindungi Long Chen, Anda tidak perlu menderita hari ini, dan tidak akan ada begitu banyak orang jenius yang mati dengan kematian yang menyedihkan seperti itu. Itu semua adalah konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Yu Xiaoyun menggelengkan kepalanya, mendesah. Yu Xiaoyun. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia benar-benar mendorong tanggung jawab ke orang lain. Ku Jianying menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Yu Xiaoyun, ingin memotongnya menjadi jutaan bagian. Orang ini terlalu jahat, terlalu tidak tahu malu. Tuan Lembah Yu, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di dunia ini, kebenaran tidak bisa menjadi salah, dan yang salah tidak bisa menjadi benar. Bahkan jika Anda bisa menutupinya untuk sementara waktu, kebenarannya cepat atau lambat akan terungkap. Ketika saatnya tiba, yang namanya tercatat dalam sejarah karena keburukan atau ketenaran akan diputuskan, kata Li Tian Suan dengan senyum sopan. Meskipun di antara para petinggi ini, Li Tian Suan hanyalah seorang junior, dia memiliki ketenangan alami baginya. Kecerdasannya membuat orang lain tidak berani meremehkannya. Meskipun kata-katanya agak ambigu, semua orang yang hadir dapat mengatakan bahwa dia menunjukkan bahwa memfitnah Long Chen hanya akan berhasil untuk sementara waktu. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Itu dikatakan dengan baik. Tidak ada bukti bahwa Long Chen telah menghianati benua surga bela diri dan berkolusi dengan ras iblis asli. Pil Fali hanya menggunakan kekuatan untuk memaksakan kenyataan itu. Mereka tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menjelaskan. Untuk menghindari seluruh dunia hancur, aliansi surga bela diri telah menyerah. Tetapi ketika kebenaran terungkap dengan sendirinya, aliansi surga bela diri akan memiliki kekuatan untuk menghapus aib itu. Ini semua untuk persiapan saat itu. Saya sudah lama mendengar bahwa Suantian Dao Sekte dipimpin oleh seorang pemimpin muda yang bijak. Seperti yang diharapkan, dia tidak biasa. Maruyun memandang Li Tian Suan sambil tersenyum. Itu benar. Sayangnya, dia bukan bagian dari Sekte Huayun kami. Jika tidak, kami akan mampu menekan Pil Fali dalam waktu kurang dari 10 tahun, kata seorang tetua yang berdiri di samping Maruyun. Tetua ini adalah salah satu dari empat asisten Master Sekte Huayun, Hua Mingkyong. Dia juga atasan langsung Seng Wenlong. Namun, Wenlong juga bagus. Dia menunjukkan janji dan cukup berani dengan kepala dan hati yang baik. Namun, dia masih terlalu muda dan membutuhkan lebih banyak emosi. Beri dia lebih banyak otoritas di masa depan. Jangan menghambat perkembangannya, kata Maruyun. Iya, Hua Mingkyong tersenyum. Maruyun jarang memperhatikan hal-hal di dalam Sekte Huayun akhir-akhir ini. Meskipun ada empat wakil Master Sekte, tiga lainnya bertanggung jawab atas bisnis mereka sendiri. Sementara dia, Hua Mingkyong, mengawasi keseluruhan pengembangan Sekte Huayun. Banyak orang mengira bahwa dia adalah pemimpin sejati dari Sekte Huayun. Hua Mingkyong sangat menyayangi Seng Wenlong dan memperlakukannya seperti muridnya sendiri. Mendengar bahwa Maruyun juga memiliki pendapat yang tinggi tentang Seng Wenlong, dia sangat senang. Emas sejati tidak takut diledakkan oleh api. Lembah pil saya hanya mencoba melindungi benua surga bela diri. Kami tidak takut dikritik atau dikutuk atas tindakan kami, kata Yu Xiaoyun dengan benar. Namun, dia tidak mengungkit apapun tentang ketidakbersalahan Longchen. Dia hanya menyatakan sikap pil fali. Dengan kata lain, tidak masalah apakah Longchen berkolusi dengan ras iblis asli atau tidak. Selama ada ancaman ke benua surga bela diri, dia lebih suka membunuh seribu orang tak berdosa daripada melepaskan satu penjahat. Bahkan jika mereka membunuh orang yang salah, mereka masih melakukannya dengan benua surga bela diri di hati. Mereka memiliki alasan yang mulia, sehingga orang-orang akan memahaminya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Saya pikir waktu itu akan membuktikan segalanya. Litian Suan sedikit tersenyum meskipun Yu Xiaoyun berdalih tanpa malu-malu. Kita lihat saja, Yu Xiaoyun mendengus, melambaikan tangannya dan membawa pergi orang-orangnya. Para pemimpin lainnya terlebih dahulu mengucapkan beberapa kata kepada Hua Mingkiong sebelum pergi juga. Bagaimanapun, mereka bukan pil fali, dan ada banyak area di mana mereka membutuhkan kerja sama sekte Hua Yun. Karena perkelahian belum dimulai, mereka dapat melanjutkan kerja sama itu. Maruyun jarang menunjukkan dirinya, tetapi Hua Mingkiong adalah seseorang yang mereka kenal. Berbagai ahli mulai pergi satu per satu. Pada akhirnya, kota Clearwind kembali tenang. Karena perlindungan para ahli Neter Passage, pertempuran di langit tidak memengaruhi kota. Pertukaran orang tua dan Yu Xiaoyun yang paling kuat telah dihentikan oleh Hai Prius, jadi kota Clearwind tidak rusak. Para ahli yang telah melarikan diri dari kota Clearwind perlahan kembali. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Master Sekte Ma. Baru sekarang Ku Jianying memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maruyun. Jika bukan karena dia, dengan perbedaan kekuatan seperti itu, Yu Xiaoyun tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat bagi aliansi surga bela diri. Ketua aliansiku, kamu terlalu sopan. Pengusaha seperti kami paling takut perang. Jika ada perang, kami harus mengemis hanya untuk bertahan hidup. Jadi, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya, tetapi berterima kasih pada diri Anda sendiri. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, belilah sedikit lebih banyak agar saya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Maruyun tersenyum. Saya akan mengingat bantuan ini, janji Ku Jianying. Kalau begitu aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi. Semuanya, semoga kalian bisa mengingat pemilik toko kecil ini ketika menjalankan bisnisnya di masa depan. Petik 2 Maruyun tertawa dan membawa pergi 500 ahli netter pasagenya. Setelah semua orang tersebar, para ahli netter pasagenya dari aliansi surga bela diri berkumpul di istana surga bela diri. Ku Jianying mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang datang pada saat seperti itu. Hanya pada saat inilah mungkin untuk melihat siapa yang benar-benar dapat diandalkan. Master Sekte Li, apakah kau tidak merasa apa yang kita lakukan mengecewakan Longchen? Setelah semua orang duduk, Ku Jianying menoleh ke Li Tian Suan. Tidak ada pilihan lain, saat seseorang tumbuh lebih kuat, begitu pula tanggung jawabnya. Namun, saya yakin Longchen pasti akan mengerti dan dia mampu memikul beban ini, kata Li Tian Suan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kirim orang untuk melindungi Longchen secara diam-diam. Tanya Ku Jianying. Tidak, sudah terlambat untuk itu. Berdasarkan skema masa lalu Yu Xiaoyun dan Anfeteret Alsir, mereka tidak akan datang tanpa persiapan. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Itu mengejutkan semua orang. Jadi maksudmu? Li Tian Suan menghela nafas. Pertama-tama, waktu Yu Xiaoyun datang ke aliansi surga bela diri tidak aktif. Mereka tiba lebih lambat setengah dari waktu yang saya kira. Mereka pasti telah membuat beberapa pengaturan dalam waktu itu. Pelarian Longchen harusnya sesuai dengan harapan mereka, jadi berlari sebenarnya menempatkan Longchen dalam perangkap mereka. Petik 2. Apa, lalu kenapa kamu membuatnya lari? Tanya Ku Jianying. Jika Longchen tidak pergi, bahkan dengan peringatan imam besar dan bala bantuan dari Master Sek Tema, tidak akan ada cara untuk menghindari perang ini. Sebenarnya, sementara salah satu tujuan mereka adalah membunuh Longchen, tujuan utama mereka adalah memicu perang ini. Jika itu terjadi, aliansi surga bela diri akan hancur, dan orang-orang yang tersesat tidak akan memiliki kekuatan untuk mengancam Pilfali. Jika perang itu dimulai, maka tidak peduli siapa yang menang, kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Namun, kerugian kami pasti akan lebih besar, karena kami hanya mengumpulkan sepertiga dari aliansi surga bela diri. Jika anggota kita menyusut lagi, Sek T benar yang masih mengawasi dari pinggir akan segera condong ke Pilfali. Kekuatan kita tidak bisa mengalahkan jumlah dari jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, suan bis, dan blood kill hole. Bahkan jika semua orang kehilangan setengah dari rakyatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kami tahan. Itu juga mengapa Yu Xiao Yun sangat menginginkan pertempuran ini. Jadi selama kami bertarung, tidak peduli hasilnya, kami tetap akan kalah. Satu-satunya yang mampu menghentikan skenario terburuk itu adalah Long Chen, kata Li Tian Suan. Tapi Long Chen hanyalah murid transformasi jiwa. Yang memburunya semuanya adalah ahli Netter Passage. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Menuntut orang lain. Itu hal lain yang saya tidak tahu. Tapi aku percaya fakta bahwa Long Chen bisa mencapai ketinggiannya saat ini bukanlah kebetulan. Saya percaya dia, kata Li Tian Suan. Itu tidak baik. Saya tidak akan membiarkan seorang anak memikul beban ini sementara kita duduk di sini seperti kura-kura. Kami hanya perlu mengubah penampilan kami dan menutupi identitas kami. Beberapa ahli Netter Passage segera berdiri. Mereka merasa ini terlalu tidak adil untuk Long Chen. Sudah terlambat. Saat Long Chen meninggalkan kota Clearwin, dia memasuki jebakan mereka. Saat ini, nasib benua surga bela diri ada di tangannya. Adapun bagi kami, satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah menunggu kabar dari Long Chen. Li Tian Suan bergumam saat dia melihat ke arah di mana Long Chen telah lari. Bab 1924 banding 1924. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menembus ruang angkasa dengan cepat. Long Chen, ke mana kita akan pergi? Tanya Meng Ki. Langsung saja menuju Laut Timur. Meng Ki, itu akan sulit bagimu, tapi pertahankan indera spiritualmu. Jika Anda merasakan aura yang kuat, segera hindari. Ekspresi Long Chen sangat serius. Apa masalahnya? Tanya Monian. Sudahkah kamu lupa? Konspirator utama di balik skema ini adalah Pilfali dan Heavenly Fate Island. Mempertimbangkan karakter mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan kita lari. Kami pasti akan menemui halangan dalam perjalanan kami, jadi semua orang harus bersiap, kata Long Chen. Sial, tidak mungkin. Saya baru saja mulai menjadi orang baik, dan saya diburu untuk itu. Aku bisa pergi saat itu hanya aku, tapi begitu aku pergi denganmu, aku berakhir seperti ini. Mengutuk Monian. Dia berpikir tentang betapa bebasnya dia sendirian. Sekarang dia berjuang untuk aliansi surga bela diri, aliansi surga bela diri sebenarnya tidak bisa melindunginya. Long Chen tersenyum. Jangan kesal. Sebagai saudara laki-laki saya, jika saya tidak menipu Anda, siapa lagi yang akan saya menipu? Petik 2. Ah, itu benar. Mendengar ini, yang membuat penasaran adalah bahwa Monian benar-benar tersenyum. Tapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Kenapa kamu tidak marah? Petik 2. Mengapa saya marah? Saya bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya adalah murid dari Suantian Dao Sek. Tanpa Sekte Suantian Dao, saya tidak akan memiliki pencapaian saya saat ini. Sekte pertempuran pemecah surga juga sekte saya, dan tanpa perawatan lelaki tua itu, saya mungkin sudah lama mati. Ku Jianying adalah rekan lelaki tua itu, dan dia sangat peduli padaku, dia rela menjadi musuh dengan berbagai kekuatan dunia. Sebenarnya, meskipun perang ini telah berlangsung lama berkat skema orang-orang tertentu, jika bukan karena saya, senior Ku Jianying tidak akan dipaksa ke posisi pasif seperti itu. Sebagai laki-laki, jika kita berani menimbulkan masalah, kita harus menerima konsekuensinya. Kita tidak bisa mundur dari ini, kita juga tidak bisa menyalahkan dewa atau yang lain, kata Long Chen dengan benar. Berhenti-berhenti, jika Anda terus berbicara, saya akan terlihat seperti orang kecil yang lupa bantuan. Saya akui bahwa Anda benar, oke. Monian melambaikan tangannya di depan Long Chen. Dalam hal kevasihan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Kemampuan menipunya benar-benar spektakuler. Tiba-tiba, tubuh Cloud berbalik. Semua orang gemetar, hampir jatuh. Seperti yang kamu katakan, Long Chen, ada ahli yang mencoba memblokir kami. Aku menyuruh Cloud menghindari mereka, kata Mengki yang berdiri di atas kepala Cloud, ekspresinya muram. Tingkat apa mereka? Tanya Monian. Saya tidak yakin. Begitu saya merasakannya, saya meminta Cloud menghindarinya. Petik 2 Tanpa memikirkannya, karena mereka dikirim untuk menghentikan kami, mereka harus menjadi ahli nether passage, kata Long Chen. Tiba-tiba, Cloud mulai berputar dengan cepat di udara. Ekspresi Mengki berubah. Tidak baik, jalan di depan telah diblokir sepenuhnya. Ada tiga orang di depan, dan kita harus mengejar salah satu dari mereka. Petik 2 Kamu pilih satu, kata Long Chen. Ingin tahu, bagaimana mereka tahu kemana kita akan lari? Tanya Monian. Kau terlalu meremehkan pulau takdir surgawi. Bahkan sampai tuan pulau mereka secara pribadi keluar, bahkan jika kita memiliki benda suci yang melindungi kita, mereka masih bisa membaca beberapa petunjuk kecil. Jika mereka tidak memiliki sedikit kekuatan, pulau nasib surgawi tidak akan mencapai posisi mereka saat ini hanya dengan penipuan, kata Long Chen. Zikiu, Monian, Xifeng, maju ke depan. Persiapkan serangan Anda. Apakah kita dapat mengisi masa lalu atau tidak tergantung pada teguran ini? Petik 2 Meskipun Cuyao, Liu Ruyan, dan yang lainnya juga sangat kuat, mereka tidak cukup tajam. Jika terlalu banyak orang menyerang sekaligus, energi dao surgawi di ruang sekitarnya akan menjadi jarang. Long Chen dan Yue Zifeng bukanlah Empirins, dan Ye Zikiu dan Monian saja sudah cukup. Lebih dari itu dan itu akan mempengaruhi kekuatan serangan mereka. Cloud, pelan-pelan dan persiapkan dirimu. Petik 2 Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya, dan teratai api hitam mulai mengembun di tangannya. Setelah itu, nyanyian suci mulai bergema di udara. Seluruh dunia terasa seperti telah dinyalakan. Energi api tak berujung berkumpul ke dalam teratai api. Teratai api memiliki sembilan kelopak, dan setiap kelopak memiliki bentuk bola hitam di bagian atas. Saat lebih banyak energi api diserap, Rune mulai menyala di sepanjang kelopak, mengirimkan energi api ke bola di bagian atas kelopak. Aura menakutkan perlahan naik, tumbuh semakin kuat. Teratai api juga tumbuh hingga menjadi raksasa. Teratai pemusnahan dunia Longchen tiba-tiba melemparkan teratai api ke udara. Begitu dia membuangnya, Cloud mempercepat untuk mengikutinya. Keduanya menerjang di udara. Nyanyian suci terus bergema di udara, dan teratai api hanya tumbuh lebih besar. Sesaat kemudian, mereka melihat jaring raksasa dari energi hitam dan putih yang berputar. Di tengah jaring adalah seorang tetua yang duduk bermeditasi. Dia benar-benar menggunakan energi hidup dan mati untuk mengunci ruang ini. Ada juga ahli netterpasej di kiri dan kanannya yang jauh untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa melewatinya. Ketika dia merasakan teratai api, mata tetua itu muncul. Dengan mendengus, sebilah pisau muncul di tangannya. Cahaya surgawi menyala. Ledakan. Sembilan bola hitam di atas teratai meledak. Ledakan mengerikan meletus. Lengan tua itu bergetar. Dia terkejut bahwa teratai api ini memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Dia benar-benar terlempar ke belakang beberapa langkah, dan jaring di belakangnya bergetar. Pada saat yang sama, Longchen, Yezikyu, Monian, dan Yue Zifeng menyerang. Dua sinar pedang ki, gambar pedang, dan panah ditembakkan. Tidak baik, serangan ini sangat tepat waktu dengan teratai api. Oleh karena itu, penatua tidak memiliki kesempatan untuk mengingat kembali dirinya sendiri. Bilahnya bergemuruh dan tanda dewa terbang keluar. Ledakan. Baloknya yang tergesa-gesa bahkan tidak memiliki setengah kekuatan aslinya. Dia dipukul mundur, dan dia batuk seteguk darah. Harus diketahui bahwa serangan gabungan ini dari Longchen, Monian, Yezikyu, dan Yue Zifeng adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Netter Passage tidak bisa menganggap enteng, apalagi menerima hanya dengan setengah kekuatan mereka. Namun, seorang ahli Netter Passage masih kuat. Meski sempat cedera, gawang di belakangnya tidak pecah. Awan, teriak Longchen. Krune tiba-tiba muncul di mata Cloud. Dua sinar cahaya ditembakkan, menghantam jaringnya. Huff, kamu pikir kamu bisa merusak domainku. Teruslah bermimpi. Tetua itu terkejut dan marah. Terluka oleh murid transformasi jiwa adalah penghinaan. Meski luka ini bukan apa-apa baginya, itu tetap membuatnya marah. Melihat Cloud menyerang jaringnya, yang merupakan kondensasi dari domain hidup dan mati, dia mendengus. Pedangnya menebas. Namun, di luar dugaan, saat serangan Cloud mendarat, terbentuklah riak yang menjalar hingga membentuk lubang hitam raksasa. Tubuh Cloud memasuki riak dan kemudian menghilang. Pedang tua itu mendarat di udara tipis. Wilayah hidup dan kematiannya masih ada, tetapi Longchen dan yang lainnya sudah lenyap. Tapi, bagaimana mungkin, tetua itu tercengang? Dia tiba-tiba memikirkan semacam kemampuan surgawi yang dimiliki oleh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang dapat mengabaikan ikatan spasial Heaven Swallowing Void Breaker. Namun, kemampuan Divine Heaven Swallowing Void Breaker hanya dapat digunakan oleh keturunan yang memiliki garis keturunan yang sangat murni. Selanjutnya, mereka harus maju ke peringkat ke-11 terlebih dahulu. Kedua persyaratan ini adalah suatu keharusan, namun Cloud telah melakukannya hanya di peringkat ke-10. Sial, mereka berhasil lolos. Petik 2. Pada saat ini, dua ahli Netter Passage lainnya bergegas. Rencananya mereka bertiga untuk bekerja sama. Bersama-sama, Longchen dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Namun, rencana tanpa celah ini sebenarnya menemui kegagalan. Melihat ke arah Longchen pergi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kita mengejar? Itu tidak baik. Kecepatan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah nomor satu di dunia. Bahkan Ras Golden Peng harus mengakui kekalahan dalam hal itu, jadi tidak mungkin kami bisa mengejar ketinggalan. Cepat laporkan apa yang terjadi di sini. Suruh para petinggi memikirkan sesuatu, kata ahli Netter Passage yang terluka itu. Sambil mendesah, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia terlalu ceroboh. Hahaha, sukses. Mo Nian tertawa. Yang lain mendesah, santai. Longchen, ada apa? Mengki melihat bahwa Longchen tidak tersenyum. Saya terus merasa ada yang tidak beres. Longchen menggelengkan kepalanya. Li Tian Suan telah memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa menghitung apapun tentang dia. Jika orang lain bersamanya, nasib mereka terkait dengannya, jadi pulau nasib surgawi seharusnya tidak dapat menghitung apapun tentang Mo Nian atau Ye Zikiu. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dapat melacak lokasi dan arah mereka dengan mudah. Sial? Apa ini? Longchen? Kalian semua telah diusir dari Marsial Heaven Alliance. Mo Nian tiba-tiba mengeluarkan piring giyok di pinggangnya. Ya saya tahu. Saya mendiskusikannya dengan Suan Master sebelum pergi. Inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis saat ini. Longchen mengangguk. Apa-apaan ini? Bukankah kamu sudah menjadi target semua orang? Mo Nian tidak bisa berkata-kata. Saya sudah terbiasa. Kami akan meninggalkan sekte Suantian Dao dan aliansi surga bela diri cepat atau lambat. Pergi sekarang atau nanti tidak ada bedanya, kata Longchen. Mengki, bantu saya memeriksa semua orang secara spiritual. Lihat apakah ada yang meninggalkan jejak spiritual pada kami. Petik 2 Namun, bahkan setelah beberapa jam, Mengki menggelengkan kepalanya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, membuat Longchen mengerutkan kening. Hasil semacam ini berarti bahwa mereka tidak melacak mereka dengan cara ini, atau siapapun yang melakukannya berada pada tingkat tertinggi sehingga kekuatan spiritual Mengki tidak dapat mengekspos mereka. Setelah berjam-jam penerbangan, Cloud sudah melintasi wilayah Suantimur dan mencapai cincin laut surga bela diri. Kecepatan Cloud benar-benar luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba, air laut itu meledak. Setan laut raksasa menyerbu keluar, mencoba menggigit Cloud. Bab 1925 banding 1925. Itu sebenarnya adalah iblis laut peringkat 12 yang mengejutkan. Ia memiliki sepasang sayap dan tiba-tiba terbang keluar dari laut. Mulut iblis laut yang aneh ini sangat besar dan penuh dengan gigi tajam. Namun, itu baru saja terbang saat Cloud membuka mulutnya, dan pedang cahaya hitam menembus kepalanya. Itu terbunuh dalam satu pukulan. Cloud telah memurnikan darah esensi Blue Eye Peacock, dan kemampuan divinenya hanya tumbuh lebih kuat, ke titik di mana dia bisa menembakkan Magical Beast peringkat 12. Tentu saja, iblis laut bukanlah Magical Beast. Setan laut tanpa garis keturunan khusus hanya memiliki kekuatan rata-rata. Dibandingkan dengan Magical Beast peringkat 12 di negeri ini, mereka sedikit lebih lemah. Longchen melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat iblis laut dan melemparkannya ke tanah hitam dari ruang kekacauan utama. Mayat itu dikonsumsi dengan cepat, dan energi kehidupan menyebar ke seluruh ruang kekacauan utama. Rumput abadi yin yang diperbatasan antara tanah hitam dan tanah kuning akhirnya menunjukkan beberapa tanda pemulihan yang samar. Saat ini, baginya untuk menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens yang diperlukan menggunakan kekuatan rumput abadi yin yang untuk menanggung dampaknya. Rumput abadi yin yang telah sangat membantunya selama pertempuran sebelumnya. Itu telah layu dalam pertarungan terakhir, dan itu hanya pulih sedikit dari mayat iblis laut peringkat 12. Masih ada jarak yang cukup jauh sebelum pulih sepenuhnya. Tidak baik, kami sudah dikepung. Ekspresi Mengki tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Tanya Longchen. Mungkin Anda benar, dan seseorang memang menandai kami. Ada ahli berkumpul dari segala arah. Tidak mungkin kami bisa melarikan diri, kata Mengki. Jika tidak ada tanda pada mereka, maka tidak mungkin mereka bisa melacak posisi mereka secara akurat. Ada lebih dari 20 ahli nether passage yang telah membentuk busur di depan mereka, benar-benar menghalangi jalan mereka. Ingin menghindari mereka, Mengki kemudian merasakan lebih dari 10 aura kuat menghalangi mereka di belakang. Setiap gerakan mereka jelas berada dalam kendali lawan mereka. Tebakan Longchen benar, tapi sayangnya, kekuatan Mengki terbatas, dan dia tidak bisa menemukan tanda apa yang telah ditempatkan pada mereka. Monian, Zikyu, ini akan sulit bagimu. Bantu saya menghentikan mereka. Longchen tiba-tiba melompat ke laut. Setelah melompat ke laut, dia segera melihat hiu putih sayap harimau, iblis laut peringkat 10. Kekuatan spiritualnya terentang, dan dia langsung mengambil kendali darinya. Dia membuatnya menelannya dan kemudian berenang ke kejauhan. Hiu putih sayap harimau sangat cepat berada di dalam air. Itu dengan cepat menembus air, dan tidak terlalu cepat. Air laut di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan dinding rune menutup ruang itu. Longchen berhasil pergi tepat waktu. Nanti dan dia akan terjebak. Cepat-cepat, Longchen mendesak hiu putih sayap harimau untuk berenang dengan kecepatan tertingginya. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan mencoba merasakan sesuatu. Saat dia menembus air, perasaan yang dia coba rasakan semakin kuat. Dengan sangat cepat, dia melihat riak muncul di air di depannya. Skala naga raksasa mengambang di kedalaman laut. Hiu putih sayap harimau tidak berani mendekati skala itu. Itu berjuang, benar-benar melawan kendali Longchen. Ketakutannya terhadap skala naga membuatnya lepas dari kendalinya. Longchen melepaskan hiu putih sayap harimau, dan segera melarikan diri untuk hidupnya. Longchen hanya bisa berenang dengan kekuatannya sendiri. Begitu dia mendekati skala putih, dia merasakan terornya. Skala ini seperti gunung berapi tertutup. Begitu meletus, itu bisa menghancurkan dunia. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mengambilnya? Itu skala terbalik naga sejati. Naga sejati adalah eksistensi tertinggi di antara ras naga. Peluang Anda untuk berhasil dengan kekuatan Anda saat ini kurang dari sepersepuluh, dan jika Anda gagal, Anda akan langsung hancur berkeping-keping, kata Efil Moon. Tidak ada pilihan lain. Anda disegel oleh segel soverein dan hanya dapat menggunakan kekuatan Anda melalui saya. Karena basis kultivasi saya, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Anda. Untuk menyelamatkan saudara-saudaraku, ini adalah satu-satunya cara. Petik 2 Long Chen melihat skala naga yang hanya mengambang di sana tanpa bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pakaiannya langsung hancur berantakan, dan tekanan yang tak tertahankan menimpanya. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia hampir meledak. Long Chen, menyerahlah. Ini baru gelombang pertama. Tidak mungkin kamu bisa sukses. Teriak Efil Moon. Tidak, saya akan berhasil. Tidak ada jalan lain. Petik 2 Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dengan kilatan tekat di matanya, dia meletakkan tangannya yang lain pada skala naga juga. Daging Long Chen meledak. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya tidak lebih dari kerangka. Long Chen, Efil Moon kaget. Skala naga ini bahkan lebih menakutkan dari yang diperkirakan. Berdasarkan ini, Long Chen tidak punya kesempatan untuk menundukkannya. Saat ini, Long Chen hanya mencoba membentuk koneksi dengan skala naga. Dia bahkan belum mengaktifkan keinginannya, tapi dia sudah diambang kehancuran. Untuk menaklukkan skala terbalik naga sejati diperlukan menggunakan kemauan Anda sendiri dan sepenuhnya melepaskan kehendak naga sejati. Memaksakan hal-hal seperti ini hanyalah bunuh diri. Istirahat. Long Chen meraung, dan skala naga tiba-tiba mulai berkobar dengan cahaya. Tekanan naga suci meletus. Retakan menutupi kerangka Long Chen. Sepertinya dia akan meledak kapan saja. Ini sudah berakhir. Long Chen pasti sudah mati. Efil Moon menghela nafas. Hanya bagaimana seorang murid transformasi jiwa bisa menanggung kekuatan semacam ini. Saat tekanan naga semakin kuat, dasar laut retak dan dunia bergidik. Dari naga apa skala ini berasal? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Saat tekanan semakin besar, Efil Moon menjadi semakin terkejut. Naga azure adalah sebutan untuk naga sejati dewasa. Adapun naga hijau, mereka masih bayi. Perbedaan antara keduanya seperti jurang surgawi. Skala terbalik naga hijau jatuh secara alami, tetapi skala terbalik naga biru hanya akan berganti kulit ketika naga biru melewati kesengsaraannya dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Skala naga ini berisi keinginan naga untuk melawan Tao Surgawi. Itu bahkan tidak akan tunduk pada Tao Surgawi, jadi apa yang bisa membuatnya tunduk? Namun, Long Chen menolak untuk mempercayai kenyataan ini, ingin menggunakan keinginannya sendiri untuk menekan keinginan naga biru itu. Long Chen saat ini tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Di dunia mentalnya, surga dan bumi sedang runtuh. Seekor naga biru raksasa melingkar melalui ruang yang runtuh, sementara Long Chen mengambang di udara, melihatnya. Dia harus menang. Naga biru di benaknya meraung, dan Long Chen merasa jiwanya akan hancur. Dia tahu dia diambang kematian. Kirimkan. Long Chen juga meraung. Dia tidak menyadari hal ini, tetapi pada saat itu, kerangkanya sudah hancur. Dia ditinggalkan hanya dengan kepalanya. Kirimkan. 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 Di alam mental Long Chen, aumannya bergema di udara. Dia bentrok dengan kekuatan naga tertinggi itu. Saat dia meraung, bintang-bintang di langit dunia mentalnya bergetar, seolah-olah masing-masing beresonansi dengan kata-katanya. Tiba-tiba, naga di benaknya lenyap. Kepala Long Chen melayang di depan timbangan, matanya tertutup. Skala naga perlahan melayang ke arah kepala Long Chen. Cahaya surgawi mengalir keluar darinya, dan skala naga benar-benar mulai runtuh, dengan partikel seperti pasir jatuh darinya dan bergabung ke kepala Long Chen. Kerangkanya perlahan tumbuh kembali. Ini membangun kembali kerangkanya. Efil Moon menjerit kaget. Skala terbalik naga biru adalah bagian paling berharga dari naga biru. Untuk Long Chen menggunakannya untuk membangun kembali kerangkanya, dia benar-benar akan berubah sesudahnya. Efil Moon tidak tahu apa yang telah terjadi. Skala terbalik naga biru hanya hancur dan bergabung ke dalam tubuh Long Chen, membangunnya kembali. Kerangka barunya putih seperti giyok dan berkilau cerah. Itu memiliki tekanan yang menakutkan. Ketika kerangkanya sepenuhnya dibangun kembali, butir terakhir dari sisik naga abis. Namun, saat skala naga menghilang, itu diganti dengan setetes darah sebesar kepalan tangan. Darah Esensi Naga Biru, Petik 2. Setetes darah merah itu memiliki aura yang menakutkan. Seolah-olah energi dalam setetes ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Darah Esensi perlahan bergabung ke dalam tubuh Long Chen. Kerangkanya menjadi tertutup rune kecil yang tampak seperti naga kecil melingkari tulang. Daging dengan cepat tumbuh dari tulangnya. Bahkan organnya muncul kembali. Hanya dalam waktu selusin napas, tubuhnya telah pulih dan terlihat seperti sebelumnya. Namun, ada gambar naga putih di tengah dada Long Chen sekarang. Itu terus-menerus melingkar, dan setiap kali berputar, kidarah Long Chen akan berdenyut. Sial, dia mungkin tak terhentikan sekarang, Gumam Efil Moon. Sama seperti skala terbalik naga biru sepenuhnya membangun kembali tubuh Long Chen, dalam kehampaan yang tak berujung, mata raksasa perlahan terbuka. Mata itu lebih besar dari bintang-bintang di sekitarnya. Ia memandang melalui kosmos, mengamati setitik kecil debu di kejauhan. Terlalu lambat. Pada tingkat ini, Anda akan terbunuh bahkan sebelum Anda dewasa. Itu tidak sejalan dengan pewaris bintang 9. Petik 2. Titik. Long Chen, keluar dan bertarunglah. Long Chen baru saja menyelam ke Marsial Heaven searing ketika raungan marah terdengar. Suara itu sangat familiar. Tiba-tiba, Rune menyala di seluruh langit dan laut. Lebih dari 30 ahli nether passage muncul, menyegel ruang di sekitarnya. Kali ini, mereka telah membentuk tiga kelompok yang terdiri lebih dari sepuluh orang. Masing-masing kelompok membentuk formasi mereka sendiri dan membuat tiga lapisan. Setelah kecerobohan mereka sebelumnya, mereka tidak akan membiarkan Long Chen dan yang lainnya melarikan diri lagi. Setelah dikepung, sesosok muncul di depan mereka, mengejutkan mereka. Mereka semua mengenali orang ini. Bab 1926 banding 1926. Huo Li Yun. Teriakan kaget terdengar. Orang ini adalah Huo Li Yun, tetapi dia dikelilingi oleh nyala api, dan auranya sangat berbeda. Dia benar-benar menerobos ke ranah bintang kehidupan. Seru Monian. Huo Li Yun saat ini memiliki gambar berbintang di dahinya. Dia tidak hanya menerobos ke Lifestar, tetapi basis kultivasinya juga telah stabil di Heaven Stage pertama. Dia berbeda dari empirean bintang kehidupan di dunia Yin Yang. Para empirean bintang kehidupan itu baru saja melalui kesengsaraan mereka, dan kekuatan mereka belum stabil. Karena keterbatasan waktu, mereka telah bergabung dalam pertempuran sebelum basis kultivasi mereka stabil. Mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan alam bintang kehidupan. Tapi Huo Li Yun tidak hanya menerobos, dia juga berhasil sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di Heaven Stage of Lifestar pertama. Long Chen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Raung Huo Li Yun. Misinya di dunia Yin yang telah berakhir dengan kegagalan total. Lebih dari 2 juta murid telah berubah menjadi 37 orang yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Itu tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai kegagalan. Itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Mereka hampir dimusnahkan. Dia, True Immortal Jiao Qi, dan Xiao Luo bahkan telah bergandengan tangan tetapi tidak dapat mengalahkan Long Chen. Itu adalah noda yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan. Setelah kembali ke benua surga bela diri, dia segera memilih untuk melalui kesengsaraannya. Dia sudah menekan dirinya sendiri ke puncak ranah transformasi jiwa untuk waktu yang lama, jadi dia sudah lama memiliki kemampuan untuk menerobos. Jika bukan karena rencana dengan dunia Yin yang, dia sudah lama menerobos. Oleh karena itu, segera setelah itu selesai, dia memilih untuk maju. Karena ditekan di puncak begitu lama, dia langsung menerobos ke panggung surga pertama. Setelah menstabilkan energinya, dia segera menyerbu ke sini. Namun, hanya setelah dia meraung dia menemukan bahwa sementara seluruh Dragon Blood Legion ada di sini, Long Chen telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Tanya Huo Li Yun. Kami tidak yakin. Kami tidak tahu kapan Long Chen pergi, kata salah satu tetua yang mengenakan jubah flame di Fine Palace. Semuanya memiliki ekspresi yang jelek. Long Chen sebenarnya telah menghilang di beberapa titik. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, dia akan menjadi mimpi buruk mereka. Monian mencibir, Bodoh, tujuanmu adalah Long Chen. Namun setelah melewati blokade pertama, Long Chen pergi. Apa menurutmu dia akan membiarkan dirinya diblokir untuk kedua kalinya? Petik 2. Huff, jika Long Chen kabur, maka kami akan membunuhmu dulu. Tidak ada tempat lagi baginya untuk lari, jadi cepat atau lambat dia akan dibunuh, kata Huo Li Yun. Tombak apinya muncul di tangannya, menyala dengan kekuatan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cih, sepertinya pemukulan Long Chen terakhir kali tidak cukup untuk menyembuhkan penyakitmu. Apakah membual begitu memuaskan? Katakan padaku, bahkan jika kita harus menjulurkan leher untuk dipotong, apakah kamu berani? Mengabaikan apakah Anda bahkan dapat membunuh kami atau tidak, bahkan jika kami mati untuk Anda, selama Long Chen hidup, Anda tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai. Saya mengerti Long Chen. Bagi orang normal, 10 tahun belum terlambat untuk balas dendam. Bagi Long Chen, balas dendam terus-menerus selama 20 tahun hanyalah permulaan. Ini jenis balas dendam yang membekukan Anda sampai ke tulang. Dibandingkan dengan Long Chen, aku jauh lebih mulia. Setidaknya, saya baru saja menggali kuburan, tetapi Long Chen akan memastikan Anda tidak memiliki mayat untuk dikuburkan. Mungkin Long Chen saat ini tidak bisa melawan Anda, tetapi bagaimana dengan murid-murid berbakat Anda? Hei hei, mereka akan dibantai sampai habis. Setelah membunuh para jenius itu, dia kemudian akan datang untuk kepala lamamu. Saya sudah berteman dengan Long Chen selama bertahun-tahun, dan saya sangat memahaminya. Memikirkan hasilnya, aku bahkan sedikit bersemangat, kata Mon Yan sambil memegang busur berburu matahari lima elemen. Para ahli Nether Passage tidak bisa menahan perasaan dingin. Meskipun kata-kata Mon Yan hanya untuk menakut-nakuti mereka, mereka semua tahu siapa Long Chen itu. Dia dikenal karena kekejamannya. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dari Wastelen Timur ke Central Plains, berapa banyak jenius yang telah dia bunuh. Berapa banyak sekte yang telah dia hancurkan. Mungkin bahkan Long Chen sendiri tidak bisa melacak mereka. Jika Dragon Blood Legion dihancurkan, tidak akan ada yang menahannya. Dia akan menjadi iblis liar dan bencana masa depan bagi sekte mereka. Huff! Kamu pikir kamu bisa menakuti kami? Selama kami menangkapmu, Long Chen akan mengirimkan dirinya kepada kami. Huo Liyun tersenyum kejam. Betapa bodohnya! Apakah menurut Anda orang-orang Dragon Blood Legion akan pergi dengan sukarela dengan Anda? Anda pikir kami akan membiarkan Anda mengubah kami menjadi sandera? Menurutmu para prajurit Dragon Blood sama pengecut sepertimu. Mon Yan hampir mencibir. Huo Liyun, kau terlalu meremehkan Legion Darah Naga. Bahkan jika kami harus bunuh diri, kami tidak akan membiarkan Anda menangkap kami hidup-hidup. Bagaimanapun, bos kita akan membalas kita. Sekte kalian semua akan dihancurkan, jadi apa yang harus kami takuti? Tambah Guoran. Dalam menghadapi kematian, semua prajurit Dragon Blood masih tenang tanpa rasa takut sedikitpun di mata mereka. Ketenangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Legion Darah Naga disebut Legion Nomor Satu Benua Surga Beladiri, dan aspek paling menakutkan mereka adalah persatuan mereka. Mereka sama sekali tidak takut mati. Para ahli Netter Passage ini akhirnya menjadi saksi teror mereka. Huff, jangan coba-coba bersikap keras. Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang benar-benar tidak takut mati, kata Huo Liyun dengan nada menghina. Ada banyak hal yang tidak Anda percayai yang benar, kata Monian. Mengambil benda aneh, dia berkata, bagaimana dengan ini? Apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa tidak peduli apapun jaring yang mencakup surga yang telah kau letakkan, itu tidak akan bisa menjebakku, Monian. Petik 2. Pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Objek itu membuat ekspresi para ahli Netter Passage ini berubah. Pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi adalah harta karun penyelamat hidup tertinggi. Itu terkenal di benua sekarang, dan pada dasarnya tidak bisa dihentikan. Itu adalah item divine yang sangat tidak tahu malu yang akan menerobos formasi apapun yang mereka buat. Bahkan ahli Netter Passage tidak bisa menghentikannya. Kamu menginginkan Longchen, tapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Adapun saya, jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya, kata Monian acuh tak acuh. Pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi Anda hanya dapat memuat maksimal lima orang. Begitu Anda pergi, yang lain semua akan mati. Saya tidak percaya Anda akan memberi diri Anda penghujatan seperti itu. Meskipun itu yang dikatakan Huo Liyun, ekspresinya berubah. Nama Western Rage bukan tanpa alasan. Monian menghabiskan hari-harinya dengan menggali kuburan, dan terlepas dari berapa banyak orang yang membuatnya marah, meskipun sudah berapa kali dia dikepung, dia masih hidup bahagia. Itu semua berkat pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Meski marah, Huo Liyun tidak punya pilihan selain mengakui bahwa jika Monian ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cih, kamu benar-benar idiot. Jika Long Chen telah pergi, mengapa saya harus tinggal? Saya hanya akan membantunya dalam balas dendam di masa depan. Aku tidak akan mati begitu saja dengan semua orang. Di masa depan, Long Chen akan bertanggung jawab untuk membunuh yang hidup, sementara aku akan bertanggung jawab untuk menggali yang mati. Membawa peti mati leluhurmu untuk berjemur di bawah sinar matahari akan menyenangkan juga, bukan begitu. Kata Monian. Secara alami, mayat dimaksudkan untuk dikuburkan di bawah tanah. Mereka tidak seharusnya melihat sinar matahari. Mayat bisa membusuk, membusuk, dan bahkan memengaruhi keberuntungan karma keluarga. Di masa lalu, meskipun Monian telah menggali kuburan, dia tidak melakukan hal seperti itu karena itu terlalu kejam. Monian tidak cukup berani untuk melakukannya. Ia juga takut terkena karma. Namun, jika dia dipaksa melakukannya, dia akan melakukannya. Jika orang lain memainkan gerakan yang tidak tahu malu, dia akan memainkan 20. Mereka akan melihat siapa yang takut pada siapa. Ekspresi ahli di sekitarnya menjadi gelap. Seperti yang diharapkan dari orang malang. Mereka ingin membunuhnya sekarang juga. Sekte atau keluarga manapun dengan warisan kuno seperti itu akan memiliki roh heroik leluhur mereka sendiri yang menjaganya. Jika mayat mereka dibawa keluar, itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte atau keberuntungan karma keluarga manapun. Adapun Monian, dia bisa merampok makam siapapun yang dia inginkan. Aliansi keluarga kuno wilayah Suan Barat telah sangat menderita. Jika Monian dan Longchen bergandengan tangan, mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian di dunia ini. Para ahli Netter Passage hanya tercengang untuk sementara waktu. Mereka mengira kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka, tapi sekarang. Mereka tidak bisa membunuh mereka, dan mereka tidak bisa menangkap mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Huff, kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Saya menolak untuk mempercayainya. Bahkan jika kalian semua mati, kami masih memiliki cara untuk memaksa Longchen keluar. Adapun Monian, kami akan membantai keluarga Moanda sampai akhir. Ejek Huo Liyun. Dia tidak akan terancam karena Pil Falili memiliki dewa dan tidak membutuhkan perlindungan dari roh heroik leluhurnya. Dia tidak takut pada goresan Monian. Tidak memberi Monian kesempatan untuk berbicara, tombak Huo Liyun tiba-tiba menembus ke arah Monian. Tahan, teriak Monian tiba-tiba. Apa, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Ejek Huo Liyun. Monian mengabaikan ejekannya, malah berkata, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Taruhan apa? Tanya Huo Liyun. Kamu telah maju ke ranah bintang kehidupan, sementara kita semua berada di transformasi jiwa. Mari kita tantang. Kami akan memilih lima orang dari pihak kami untuk melawan Anda. Jika Anda menang, kami akan pergi dengan damai. Kami tidak akan melawan, dan Anda dapat menggunakan kami sebagai sandera. Jika Anda kalah, saya tidak akan meminta Anda melepaskan kami. Saya tahu bahwa Anda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. Selama kamu berlutut dan memanggilku ayah, itu sudah cukup, kata Monian. Kamu sedang mencari kematian. Huo Liyun sangat marah dengan tamparan telanjang di wajah ini. Dia sudah maju ke ranah bintang kehidupan, dan dia tidak lagi memandang Monian dan yang lainnya sebagai tantangan. Apakah itu seharusnya ya atau tidak? Dengus Monian. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika Anda kentut, kentutlah. Tapi meratap seperti monyet tidak ada artinya. Petik 2. Baiklah, aku setuju. Hari ini, saya akan mengalahkan Anda hitam dan biru. Huo Liyun dengan marah mengayunkan tombaknya. Bidikan gambar tombak ke arah Monian. Monian buru-buru memblokir dengan busur berburu matahari lima elemen. Dengan keras, dia dikirim terbang kembali, darah mengalir dari mulutnya. Dia menatap dengan kaget pada Huo Liyun. Ini hanya pukulan acak dari Huo Liyun, tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Monian. Manifestasi Huo Liyun muncul di belakangnya, dan dua sosok hadir di dalamnya. Energi api melonjak ke arahnya. Mari kita lihat siapa yang akan memanggil siapa ayah. Petik 2. Huo Liyun tiba-tiba menghancurkan tombaknya bersama dengan energi api di sekitarnya. Serangan ini menyebabkan kekosongan meledak, dan bahkan para ahli nether passage terkejut. Bab 1927 banding 1927. Manifestasi Huo Liyun bergetar. Kedua patung di dalamnya sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri sekarang. Manifestasinya hanya satu langkah dari kebangkitan sepenuhnya. Para ahli nether passage berteriak kaget. Huo Liyun saat ini benar-benar seperti dewa api. Ada satu persyaratan yang sangat ketat untuk membangkitkan sepenuhnya manifestasi seseorang, dan itu setidaknya telah mencapai ranah bintang kehidupan. Setelah menerobos, manifestasi Huo Liyun telah meningkat dalam kekuatan, dan kekuatan surgawi yang keluar darinya bahkan mempengaruhi para ahli nether passage ini. Tidak baik, manifestasi ini benar-benar menghancurkan energi daosurgawi yang bisa kita serap, kata Monian dengan muram. Sekarang tidak hanya ada perbedaan basis kultivasi. Bahkan dalam hal perwujudan, mereka benar-benar hancur. Huff, satu demi satu kodok di dasar sumur. Di depanku, kamu hanya semut. Dengan diriku sendiri, aku bisa menghancurkan kalian semua. Kata Huo Liyun, tombak apinya meledak dengan cahaya dan menembus ke arah mereka. Pedang es Yezikyu melepaskan langit es dan salju untuk memblokir serangan berapi api ini. Namun, es dan salju langsung lenyap di depan nyala api Huo Liyun. Yezikyu kemudian dipaksa mundur sembilan langkah berturut-turut. Tubuhnya tertutup uap padat. Huff, menurutmu apakah ini masih dunia yinyang? Domain api saya bisa melelehkan semua hal. Domain es Anda tidak dapat menahan satu pukulan pun dari saya. Teriak Huo Liyun. Dua patung di belakangnya tiba-tiba membentuk segel tangan, dan energi api menyelimuti ruang ini. Yue Zifeng tiba-tiba menyerang. Tidak ada tekanan dari serangannya, tetapi pedangkinya berisi kehendak pedang. Itu merobek langit, bahkan membelah domain api Huo Liyun. Oh, Huo Liyun terkejut. Dia tidak mengira bahwa serangan siapapun akan dapat menghancurkan manifestasinya. Dia mengangkat tombaknya. Ledakan. Pedangki hancur, tetapi garis darah mengalir keluar dari sudut mulut Huo Liyun. Dia benar-benar terluka. Mati. Huo Liyun terkejut dan marah. Serangan Yue Zifeng terlalu aneh dan sebenarnya bisa mengabaikan kekuatan domainnya. Dengan lolongan, gambar tombak raksasa melesat ke arah Yue Zifeng. Sebuah panah raksasa menghantam gambar tombak. Namun, itu meledak saat bersentuhan, dan gambar tombak bahkan tidak melambat. Apa? Mo Nian kaget. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak dapat mengguncang serangan Huo Liyun. Perbedaannya terlalu besar. Kemarahan Huo Liyun telah memprovokasi dia untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Semuanya? Awas! Manifestasi Huo Liyun telah sangat mengurangi efek manifestasi kita. Kami bahkan tidak memiliki 70% dari kekuatan serangan normal kami. Mengki mengirim pesan spiritual yang tergesa-gesa kepada semua orang. Serangan Huo Liyun hendak menyerang Yue Zifeng, dan mengingat pertahanan Yue Zifeng lemah, tidak mungkin dia bisa menerimanya. Pedang cahaya hitam ditembakkan saat Cloud mencoba menerima serangan itu. Pada saat yang sama, cabang willow muncul di depan Yue Zifeng, membentuk perisai raksasa. Ledakan. Serangan Cloud hancur, dan perisai Liu Ruyun meledak. Yue Zifeng menebas pedangnya, dan setelah melewati serangan Mo Nian, Cloud, Liu Ruyun, dan Yue Zifeng, serangan Huo Liyun akhirnya meledak. Namun, Yue Zifeng juga mengeluarkan darah dari benturannya, yang membuat hati para prajurit Dragon Blue tenggelam. Jika orang lain terluka, mereka dapat menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan. Tapi Yue Zifeng bukanlah seorang Empyrean atau Celestial dan tidak bisa menyembuhkan. Terluka bisa berakibat fatal baginya. Sekelompok sampah. Datanglah padaku bersama, dan aku akan menunjukkan padamu bahwa legion nomor satu di dunia hanyalah gerombolan semut. Petik 2. Huo Liyun menyerang sekali lagi. Semua energi api di sekitarnya diserap dalam sekejap oleh serangan ini. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan ini, Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya dipaksa untuk mengambil tindakan, tetapi mereka semua dikirim terbang. Apakah kamu lihat, ini adalah kekuatan ahli bintang kehidupan, energi dunia yang mengontrol Dao Surgawi? Apakah Anda tahu perbedaan di antara kami sekarang? Huo Liyun tertawa mengejek. Berengsek, jika aku juga maju ke Lifestar, aku akan membunuhmu dengan kentut. Mengutuk Monian saat dia terbang kembali, tapi dia juga batuk seteguk darah. Tiba-tiba, semua prajurit Dragon Blood mulai bersinar. Mereka memanggil armor pertempuran darah naga mereka, dan Guo Ran meraung. Tebasan salib Dragon Blood. Namun, serangan menakutkan yang berisi semua kekuatan mereka ini dihancurkan oleh satu ayunan tombak Huo Liyun. Semua prajurit Dragon Blood menjadi pucat seperti kertas. Beberapa dari mereka bahkan terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Semua energi mereka sebenarnya tidak mampu bersaing dengan Huo Liyun. Tiba-tiba, gambar tombak satu demi satu melesat ke arah Monian, Yuezifeng, dan yang lainnya, sekali lagi mengirim mereka terbang. Jaring api naga langit. Huo Liyun mengangkat tangan, dan jaring yang terbuat dari api tenun menangkap Yezikyu, Mengki, Chuyao, dan Tang Wan Er. Selama aku menangkap wanita Longchen, aku tidak khawatir dia menunjukkan dirinya. Jika dia tidak menunjukkan dirinya, saya tidak keberatan mengiriminya beberapa topi hijau. Hahaha. Petik 2. Huo Liyun sebenarnya telah memadatkan energi api di sekitarnya menjadi jaring raksasa. Dia menariknya ke arahnya. Mereka berempat berjuang, tapi itu sia-sia. Yezikyu dikelilingi oleh uap saat dia memanggil energi esnya, tetapi dia benar-benar ditekan. Lepaskan saudariku. Liu Ruan dan para prajurit Dragon Blood meraung, tetapi serangan mereka mendarat di dinding api raksasa yang memaksa mereka mundur. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul, menciptakan celah di penghalang. Yue Zifeng yang berlumuran darah terbang kembali, ekspresinya sedingin es. Dari mereka semua, hanya Yue Zifeng yang tidak tertekan oleh manifestasi Huo Liyun, dan dialah satu-satunya yang mungkin bisa mengancamnya. Sayangnya, dia masih terlalu lemah. Aku tidak menyangka Long Chen memiliki anjing yang begitu setia. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan darahmu sebagai tantangan untuk Long Chen. Petik 2 Huo Liyun menarik jaring dengan satu tangan, sambil melemparkan tombak apinya dengan tangan lainnya. Jejak rune api mengikuti tombak api saat terbang di udara, menyalakan ruang yang dilewatinya. Jangankan tubuh fisik, bahkan bintang pun bisa ditusuk oleh tombak ini. Zifeng, semua orang membiarkan kami mengaum yang menyayat hati. Jika serangan ini menyerang, Yue Zifeng pasti akan mati. Namun, tombak api yang terbang cepat tiba-tiba berhenti di udara, dan ahli Netter Passage yang menjaga wilayah ini melompat kaget. Penghalang mereka sebenarnya telah dihancurkan oleh seseorang. Api meledak dan ruang berputar. Tombak api sebenarnya tidak dapat maju lebih jauh karena sebuah tangan besar telah menangkap ujungnya. Sosok berlumuran darah muncul di depan mata semua orang. Sosok itu tampak seperti dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Bos, para prajurit Dragonblood bersorak. Meskipun api menghalangi penglihatan mereka, mereka bisa merasakan aura familiar itu. Longchen, para ahli Netter Passage itu tercengang. Longchen sebenarnya telah kembali, menerobos penghalang mereka. Tangan Longchen dengan erat mencengkeram tombaknya. Itu bergetar hebat, meletus dengan api, sepertinya mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Namun, tidak bisa. Meskipun tubuh Longchen tampak seperti berlumuran darah, sebenarnya, darah itu tidak mengalir ke luar tubuhnya, melainkan mengalir di dalam. Darahnya mengalir melalui dirinya seperti naga kecil yang berenang. Kekuatan blutkinya menyebabkan kekosongan bergemuruh. Darah esensi yang menakutkan, seru salah satu ahli Netter Passage. Dia berasal dari Swanbees, dan blutki Longchen saat ini membuatnya takut. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar dan memiliki keinginan untuk melarikan diri untuk hidupnya. Saat darah Longchen mengalir di dalam tubuhnya, kulitnya terus-menerus terkoyak dan sembuh. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, tapi sepertinya blutkinya akan meledak kapan saja dan menghancurkan dunia. Darah esensi naga biru telah membangun kembali tubuhnya, tapi masih perlu menyatu sepenuhnya dengan darahnya. Namun, Longchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia segera bergegas. Karena tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengan darah naga sebelum bergerak, itu merobek-robek tubuhnya. Kedatangan Longchen juga mengejutkan Huo Liyun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Divine Item miliknya benar-benar ketakutan dan ingin dia menyimpannya. Tiba-tiba, tangan Longchen yang lain mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Kemudian, secara mengejutkan, dia menghantamkan tombak ke lututnya. Api meledak, dan ratapan sedi bergema di langit dan bumi. Tombak berwarna darah yang menakutkan itu sebenarnya dipatahkan paksa oleh Longchen. Huo Liyun tiba-tiba batuk seteguk darah. Karena item spirit dari tombak itu terkait dengan jiwanya, kehancuran tombak itu menyebabkan serangan balik. Dipengaruhi oleh serangan balik ini, jaring api yang telah dia kental menghilang. Yezikyu, Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R mendapatkan kembali kebebasan mereka. Pedang Yezikyu menyala saat dia mempersiapkan serangan. Biarkan aku yang melakukannya. Petik 2 Sosok Longchen melintas, dan dia muncul di depan Huo Liyun, mengangkat tangan dan meluncurkan tamparan. Bab 1928 banding 1928 Longchen memecahkan item divine yang kuat dengan tangan kosong begitu dia tiba, mengejutkan semua orang. Kepala Huo Liyun masih terhuyung-huyung karena serangan balik ketika tangan Longchen menamparkan wajahnya. Kepala Huo Liyun terdistorsi, tulangnya patah dan wajahnya mengalah. Longchen saat ini belum memanggil cincin divine, dia juga tidak menggunakan armor pertempuran darah naga. Ini hanyalah kekuatan tubuh fisiknya. Alasan dia tidak mengeluarkannya adalah karena dia saat ini tidak bisa. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan menggunakan kekuatan penuhnya akan menyebabkan tubuhnya hancur berantakan. Energi kehidupan di ruang primal chaos telah habis, jadi tidak mungkin mereka bisa menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh fisik Longchen telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Darah esensi naga biru mengalir di dalam tubuhnya, terus-menerus memperkuatnya. Tetapi ketika kekuatannya tumbuh, dagingnya terkoyak dan disembuhkan, tercabik-cabik dan disembuhkan. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengobrak abrik langit dan bumi dengan tangan kosong. Tamparan tunggal ini hampir membunuh Huo Liyun. Monian dan yang lainnya menatap Longchen dengan kaget. Kekuatannya sangat ganas. Diagram surgawi menekan kosmos. Manifestasi Huo Liyun diaktifkan, langsung menyembuhkan lukanya. Dia berteriak dan diagram Dewa Raksasa muncul, begitu tinggi hingga menembus awan namun masih menembus laut. Itu adalah diagram Dewa Brahma. Kedua patung dalam perwujudan Huo Liyun mulai bernyanyi. Hasilnya, seberkas cahaya keluar dari diagram Dewa Brahma di Longchen. Ditekan, Raung Huo Liyun. Tombak sucinya patah, membuat jantungnya meneteskan darah. Tombak itu telah lama menemaninya dan dipelihara oleh jiwanya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Itu adalah item divine dengan potensi besar tetapi sekarang telah dipecahkan oleh Longchen. Adapun diagram surgawi Brahma, meskipun bahkan lebih menakutkan, itu akan selalu menjadi milik Pilfali, bukan dia. Evil Moon muncul di tangan Longchen. Kedua tanda naganya menyala, dan tangisan naga bergema di udara. Aura pembunuh jahat melesat keluar. Hei hei, akhirnya aku bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Evil Moon tertawa senang. Sebelumnya, di dunia Yin Yang, ketika Evil Moon telah meminjamkan sebagian energinya ke Longchen, itu menyebabkan sisiknya menjadi hitam. Itu karena tubuh fisik Longchen sendiri terlalu lemah, membuat kerjasama mereka menjadi sulit. Jika Evil Moon habis-habisan, Longchen tidak akan bisa bertahan bahkan sebelum dia bisa menyerang musuhnya. Namun, sekarang setelah skala terbalik naga biru telah menyempurnakan tubuh Longchen, Evil Moon akhirnya bisa habis-habisan. Sebuah gambar pedang hitam merobek langit. Di belakang gambar pedang itu adalah naga hitam raksasa. Saat naga itu meraung, gambar pedang itu tumbuh dengan eksplosif. Itu menyerap gambar naga ke dalamnya sebelum menebas ke arah diagram Dewa Brahma. Ledakan. Gambar pedang hitam membelah serangan diagram Dewa Brahma. Itu juga menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, dan riak raksasa menyebar ke segala arah. Bentrokan antara Evil Moon dan diagram Dewa Brahma membuat penghalang yang menyegel ruang ini meledak. Ekspresi ahli Netter Passage itu benar-benar berubah, dan mereka buru-buru beralih untuk memblokir gelombang kejut ini. Ombak besar membumbung tinggi dari laut. Air melonjak ke langit seperti ingin melahap langit. Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Huo Liyun mencincang darah. Dia sudah maju ke ranah bintang kehidupan dan mengendalikan energi dunia. Dia bisa menyuntikkan energi dunianya ke diagram Surgawi Brahma, dan itu akan memungkinkannya melepaskan kekuatan 10 kali lipat. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan Long Chen. Long Chen juga dikirim terbang oleh dampaknya. Daging lengannya menjadi berantakan, namun ekspresinya tidak berubah. Bahkan saat dia terbang kembali, dia sekali lagi menebas pedangnya. Selama tubuh fisik Long Chen cukup kuat, Evil Moon dapat melepaskan kekuatan penuhnya dalam keadaan tersegel. Setelah menyerap logam yang melahap sum-sum dan inti naga jahat, Evil Moon memiliki banyak energi. Sebuah gambar pedang raksasa terbang menuju Huo Liyun yang mundur. Diagram Dewa Brahma secara otomatis pergi untuk melindungi tuannya, muncul di depannya. Namun, tanpa energi Huo Liyun sendiri, itu dikirim terbang. Gelombang kejut bentrokan itu menyebabkan Huo Liyun batuk lebih banyak darah, dan dia terjatuh kembali. Tepat pada saat ini, gambar pedang ketiga menghantamnya. Hanya beberapa detik dari serangan pertama, dan bahkan ekspresi ahli Neter Passage itu berubah. Bagaimana mungkin melepaskan serangan ganas seperti itu tanpa mengumpulkan energi? Itu tidak masuk akal. Cepat, selamatkan dia. Para ahli Neter Passage menyerang, tetapi mereka terlambat satu langkah. Tubuh Huo Liyun berputar di udara saat gambar pedang itu jatuh ke arahnya. Selusin serangan dilepaskan pada saat yang sama, tetapi sudah terlambat. Mereka tidak bisa memblokir serangan Long Chen tepat waktu. Huo Liyun dikejutkan oleh gambar pedang dan langsung meledak. Namun, saat tubuh fisiknya meledak, tanda Dewa menyala di dalam dirinya. Itu seperti bintang terang di dalam dirinya yang memegang versi miniatur seukuran kepalan tangannya. Itu adalah Yuan spiritnya yang melarikan diri. Long Chen, beraninya kamu menghancurkan tubuh fisikku. Aku akan membantai seluruh keluargamu, seluruh sekte kamu. Raung Yuan spirit Huo Liyun saat dia melarikan diri. Penghancuran tubuh fisik bukanlah ketidaknyamanan kecil. Itu setengah melumpuhkan basis kultivasinya. Bahkan jika dia menemukan tubuh fisik yang lebih baik untuk dimiliki, itu tidak akan cocok dengan jiwanya. Long Chen mendengus dan mengejar Yuan spirit dari Huo Liyun. Namun, Efil Moon berkata, jangan mengejarnya. Tubuh fisik anda baru saja lahir dan seperti bayi. Lebih banyak lagi dan anda akan merusak fondasi anda. Satu serangan lagi dan kemudian lari. Petik 2 Baru kemudian Long Chen memperhatikan bahwa potongan besar dagingnya hancur seperti tahu. Penampilannya saat ini sangat menakutkan. Itu adalah serangan balik dari serangannya. Memanfaatkan saat para ahli Neter Passage masih terkejut, Long Chen mengangkat Efil Moon. Split the Heavens 7 Sebuah gambar pedang raksasa merobek langit, menebas seperti sungai bintang. Itu jatuh ke arah Huo Liyun. Itu arah yang salah. Efil Moon meraung. Itu ingin Long Chen membuat celah untuk berlari, tetapi dia benar-benar menyerang Huo Liyun. Ya kau benar. Jangan khawatir dan dukung saja aku. Petik 2 Gambar pedang itu jatuh, menyebabkan ekspresi ahli Neter Passage berubah. Jika serangan ini menyerang Yuan Spirit Huo Liyun, dia pasti akan mati. Semuanya, Blokir, salah satu ahli yang mengenakan jubah Pil Fali berteriak. Jika Huo Liyun meninggal di sini, itu akan berdampak besar bagi mereka. Dia adalah pemimpin masa depan Flame Divine Palace. Dia tidak bisa tersesat. Semua ahli Neter Passage menyerang pada saat yang sama, item Divine mereka mengeluarkan sinar cahaya. Akibatnya, jaring raksasa dari serangan yang terjalin muncul di depan Huo Liyun. Ledakan. Gambar pedang bertabrakan dengan serangan mereka, menyebabkan ledakan yang kuat. Angin astral melahap langit, tidak mungkin untuk melihat apapun. Mereka berlari. Huo Liyun telah diselamatkan. Berkat blokade mereka, Yuan Spirit Huo Liyun berhasil melarikan diri ke diagram Dewa Brahma, dan sekarang tidak mungkin Long Chen bisa melukainya. Saat mereka santai, mereka menyadari bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menghilang. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa kabur. Cepat laporkan bahwa mereka lolos dari kita. Pakar dari pilvali itu mendengus, jelas tidak terlalu khawatir. Long Chen, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Raung Huo Liyun, dia merasa jika dia tidak mengaum untuk melampiaskan, dia akan meledak. Long Chen, kamu baik-baik saja. Saat Cloud melaju pergi, Cu Yao dan Liu Ruyun memiliki tangan di punggung Long Chen, melepaskan energi hidup mereka untuk menyembuhkannya. Long Chen saat ini tidak memiliki banyak daging tersisa di tubuhnya, dan ada banyak tempat di mana tulangnya mencuat. Penampilannya yang menakutkan membuat para wanita tertekan. Tang Wan R khususnya menangis. Jangan sia-siakan usaha, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Cu Yao, Meng Qi, dan yang lainnya langsung pucat karena ketakutan. Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak akan mati. Saya hanya bermaksud bahwa energi hidup Anda tidak banyak berbuat, jadi tidak apa-apa, kata Long Chen buru-buru. Apa kau mencoba menakut-nakuti kami sampai mati? Marah Tang Wan R. Dia ingin memukulnya, tetapi dia penuh dengan luka, jadi di mana dia harus dipukul? Tadi, kata-katanya hampir membuat jiwa mereka lari dari tubuh mereka. Long Chen, kamu benar-benar badas. Anda bahkan berhasil mengalahkan Huo Liyun. Baiklah, saya sekarang tidak lagi merasa iri dengan banyak istri dan selir Anda, puji Monian. Bagian pertama dari kata-katanya normal, tetapi yang terakhir tidak. Siapakah istri dan siapa selirnya? Long Chen memelototinya. Monian pasti mencoba menipunya. Long Chen, apa yang kita lakukan sekarang? Kemana kita lari? Tanya Meng Qi. Tidak masalah kemana kita pergi. Klau, Chu Yao, Ruyan, Gu Yang, Li Qi, Ming Yuan, Anda semua telah ditandai. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa melarikan diri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresi semua orang berubah, terutama orang-orang yang dia daftarkan. Mereka bahkan tidak tahu kapan seseorang menandai mereka. Jangan khawatir, setelah aku pulih sedikit, aku akan menggunakan kekuatan darah naga untuk menghapus tanda spiritual itu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresi yang sedikit santai akhirnya muncul di wajahnya. Bab 1929 banding 1929. Bang! Meja Giyok Putih yang indah dihancurkan berkeping-keping oleh Anfeteret Alsir. Meja itu awalnya memiliki ukiran benua surga bela diri di atasnya. Ada titik cahaya kecil yang terus bergerak di atas cincin laut surga bela diri, tetapi saat itu, titik cahaya itu tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Raung Anfeteret Alsir, dia sudah lama kehilangan udara abadi yang transenden. Tatapannya setajam pisau. Ada lusinan ahli Neterpasej berkumpul di ruangan ini, dan mereka telah duduk di sekitar meja. Pada saat ini, ruangan itu sunyi senyap. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Peringatkan orang-orang kami yang berada di dekat tempat di mana Longchen menghilang, dan mintalah semua orang berkumpul di sana, kata Master Pilfali, Yu Xiaoyun, yang sama suramnya. Percuma saja. Mereka memiliki burung pipit mengejar surga menelan awan. Mereka akan lari begitu saja. The Anfeteret Alsir menarik nafas dalam-dalam dan mendesah. Masih, terkadang keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan. Jika keberuntungan Longchen habis, mungkin dia akan bertemu dengan orang-orang kita, kata Yu Xiaoyun. Meskipun dia juga tahu bahwa ini hanyalah cara untuk menghibur diri mereka sendiri dan peluangnya mendekati nol, pada titik ini, bahkan peluang sekecil apapun layak untuk diperjuangkan. Yu Xiaoyun mengumumkan, semua orang bisa berpencar. Meskipun Longchen berhasil lolos kali ini, tidak perlu takut. Kelemahannya jelas. Orang seperti itu bisa jatuh karena skema yang tak terhitung jumlahnya dan tidak perlu ditakuti. Dia hanya berhasil melarikan diri berkat keberuntungannya, tetapi dia telah diusir dari aliansi surga bela diri, jadi kami memiliki banyak cara untuk membunuhnya. Jangan sedih. Janji Pilfali untuk Anda semua akan terpenuhi, jadi jangan khawatir. Petik 2 Orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan besar. Orang-orang seperti Dilong, Siewentian, Zhongziang, Long dan Junchang telah pergi, meninggalkan hanya sebagian dari orang-orang mereka untuk tinggal di sini untuk mendengarkan perintah Yu Xiaoyun. Para ahli itu sekarang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu mereka pergi, orang-orang dari Pilfali juga mundur, hanya menyisakan Yu Xiaoyun dan Anfete Red Alsir. Hantu apa yang memutuskan untuk meniduri kita? Keberuntungan karma Martial Heaven Alliance jelas telah mencapai akhirnya, dan Long Chen jelas merupakan bintang jahat dari kehancuran Martial Heaven Alliance. Kemenangan yang mudah benar-benar berubah menjadi keadaan seperti itu. The Anfete Red Alsir mengatupkan giginya, ekspresinya pucat. Mungkin Martial Heaven Alliance masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Tapi itu juga bagus. Meskipun kali ini kami mengalami beberapa kerugian, namun dalam gambaran besarnya, kami tetap menjadi pemenang. Kehancuran aliansi surga bela diri pada dasarnya ditetapkan di atas batu. Meskipun mereka masih memiliki beberapa sekte yang mendukung mereka dan ada tanda-tanda kebangkitan, itu hanyalah semburan cahaya terakhir dari matahari terbenam. Itu tidak mengubah bahwa mereka berada di kaki terakhir mereka. Saat ini, hal terpenting masih menghilangkan Long Chen. Dia terlalu aneh. Bahkan Pulau Nasib Surgawi Anda tidak dapat secara langsung menghitung apapun tentang dia. Dia membuatku gelisah, kata Yu Xiaoyun. Dia benar-benar aneh. Hanya ada sedikit keberadaan di luar garis takdir. Namun, dia bukan pasangan yang cocok untuk salah satu dari mereka, jadi tidak mungkin untuk mengetahui keberadaan seperti apa dia. Sekarang bahkan empat pangeran takdir dan wakil kepala pulau telah mati di tangannya. Kami telah kehilangan semua wajah kami dan mengalami kerugian besar, desah daan veteret alsir. Yu Xiaoyun menatapnya dengan senyum tipis. Tidak perlu memainkan permainan ini di antara kita. Saya tahu bahwa keempat pangeran takdir Anda hanyalah wakil. Takdir pangeran yang sebenarnya masih mengasingkan diri di gua-gua abadi Anda. Saya bahkan berani menebak bahwa basis kultivasi mereka telah menembus keranah bintang kehidupan. Petik 2. Terungkap, Anfeteret Alsir tersenyum canggung. Ini adalah salah satu rahasia terbesar pulau nasib surgawi. Dia tidak menyangka Yu Xiaoyun memiliki pengetahuan seperti itu. Masing-masing pangeran takdir memiliki wakil pangeran takdir. Ini adalah kebiasaan aneh pulau takdir surgawi. Jika takdir pangeran yang sebenarnya menjadi tuan pulau, maka wakil mereka juga akan menjadi tuan pulau. Bahkan, wakilnya justru memiliki kewenangan yang lebih besar. Itu karena pangeran nasib sejati dan tuan pulau sejati pada dasarnya tidak pernah menampakkan diri ke benua itu. Mereka biasanya tidak melangkah keluar dari pulau takdir surgawi seumur hidup mereka. Mereka benar-benar berdedikasi untuk meneliti rahasia surga, dan mereka adalah inti sebenarnya dari pulau takdir surgawi. Adapun para deputinya, selain harus sangat terampil dalam teknik budidaya pulau takdir surgawi, mereka juga harus menangani bisnis pulau takdir surgawi dengan dunia luar. Itu agar takdir pangeran yang sebenarnya bisa fokus pada kultivasi mereka, sementara para deputi bertugas menjaga penampilan. Tentu saja, kematian empat wakil pangeran takdir masih kehilangan empat jenius puncak. Itu juga semacam penghinaan bagi pulau takdir surgawi. Tenanglah, tindakan kita semua ke arah para dewa. Ketika berkah surgawi mereka turun, pulau nasib surgawi Anda pasti akan menikmati bagian yang lebih besar, Yu Xiaoyun berjanji. The Anfeteret Alsir menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Keduanya mendiskusikan rencana mereka untuk beberapa jam lagi sebelum Anfeteret Alsir pergi. Begitu dia pergi, Yu Xiaoyun melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di salah satu dinding. Dalam gambar tersebut, ada seorang wanita yang sedang berlutut dengan saleh ke arah dua patung. Keduanya adalah dewa yang disembak pilvali, dewa Brahma dan Valendainite. Kedua patung itu berdiri di sana. Cahaya surgawi mengalir keluar dari kepala mereka dan membenamkan wanita yang berlutut di depan mereka. Bermandikan cahaya suci itu, dia mulia dan agung. Yu Xiaoyun tersenyum saat melihat wanita ini. Dia adalah putrinya, peripil-pilvali, Yu King Suan. Yu King Suan saat ini berada dalam kondisi yang aneh. Dia bermandikan cahaya surgawi, dan api surgawi berkumpul di sekelilingnya. Keadaan ini adalah apa yang disebut pilvali dibenamkan dalam berkah surgawi. Yu King Suan saat ini menerima berkah para dewa. King Suan, yang penting di masa depan bukanlah bakat. Hanya warisan dewa yang dapat memungkinkan seseorang untuk melampaui yang lain di era yang hebat. Jangan mengecewakan ayahmu. Yu Xiaoyun bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pilferi. Kudengar gadis dari Blood Kill Hall juga mulai menerima berkah surgawi mereka. Tapi saya yakin Anda tidak akan kalah darinya. Masa depan akan menjadi milik Anda para putra dan putri surgawi. Adapun Long Chen, dia tidak lebih dari keanehan. Jadi bagaimana jika kita membiarkan dia bangkit selama beberapa hari lagi? Petik 2 Yu Xiaoyun menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia berbicara tentang Long Chen. Meskipun Long Chen melarikan diri kali ini, jadi apa? Yu Xiaoyun telah mencapai tujuannya. Aliansi Surga Beladiri retak, dan Ku Jianying telah tunduk pada ancaman pilfali, mengusir Long Chen. Semangat mereka akan anjok. Selain itu, ada banyak agen yang ditanam di dalamnya juga. Fondasi mereka akan tumbuh semakin tidak stabil. Pengusiran Long Chen oleh Ku Jianying telah menyebabkan ketidakpuasan besar dengan murid-murid Aliansi Surga Beladiri. Itu adalah benih terakhir untuk divisi berikutnya dari Aliansi Surga Beladiri. Meskipun Long Chen belum mati dan mereka telah kalah dalam pertempuran di dunia Yin Yang, mereka masih menjadi pemenang utama. Lembah Master, Huo Liyun telah kembali, salah satu tetua pilfali masuk. Saya tahu apa yang terjadi. Bawa dia ke Flame Devil Palace, kata Yu Xiaoyun. Istana Setan Api, Tuan Lembah, kamu, tetua itu melompat kaget, berpikir bahwa dia salah dengar. Pergilah. Kehilangan tubuh fisiknya, Huo Liyun tidak lagi memiliki banyak nilai. Bahkan jika dia berhasil maju ke Nether Passage di masa depan, dia akan terjebak di langkah kedua. Angka seperti itu tidak layak untuk dinaikkan. Pergi ke Flame Devil Palace adalah satu-satunya pilihannya. Entah dia mati, atau dia berhasil memadatkan tubuh Iblis Api, mendapatkan tubuh roh api. Jika dia gagal, hidup akan menjadi pemborosan sumber daya, kata Yu Xiaoyun. Tetua itu tercengang. Istana Iblis Api adalah kumpulan Iblis Api yang menakutkan, dan digunakan untuk menghukum pengkhianat. Jika ahli pilfali mengkhianati mereka atau melanggar aturan yang keras, mereka akan dilempar ke Flame Devil Palace untuk dibakar hidup-hidup. Orang-orang itu akan mati, dan jiwa mereka akan diserap oleh Iblis Api, menjadi makanan mereka. Iblis Api datang dari dunia lain. Mereka kejam, kejam, dan haus darah. Mereka bahkan membantai anggota ras mereka sendiri. Iblis Api yang lebih kuat di Flame Devil Palace sebanding dengan ahli Nether Passage. Untuk membuat Huo Liyun pergi ke sana, peluangnya untuk bertahan hidup sangat buruk. Begitu dia berada di dalam, hanya ada dua kemungkinan. Dia akan dimangsa oleh salah satu Iblis Api, atau dia akan menjadi orang yang melahap Iblis Api. Jika dia berhasil melakukannya, dia bisa memiliki tubuh Iblis Api, yang akan memberinya tubuh roh api. Ada orang-orang seperti Huo Liyun yang telah kehilangan tubuh fisik mereka dan ingin memadatkan tubuh Iblis Api. Tetapi dalam semua sejarah pilfali, orang-orang itu telah meninggal. Penatua tidak punya pilihan selain pergi setelah menerima perintahnya. Yu Xiaoyun sekali lagi kembali ke peripil yang bermandikan cahaya surgawi. Ekspektasi dan harapan besar muncul di wajahnya. Hahaha, akhirnya kami berhasil kabur. Sial, itu benar-benar berbahaya. Kami bahkan tidak tahu kapan mereka menandai kami. Gu Yang dan yang lainnya semua merasa jauh lebih santai setelah Long Chen melepaskan tekanan darah naganya pada mereka. Mereka tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi setelah pembersihan ini, mereka tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Sekarang, mereka yakin bahwa seseorang telah menandai mereka. Long Chen terdiam sesaat sebelum berkata, itu sebagian besar dilakukan saat kamu melawan para ahli puncak itu. Mon Yan dan aku dilindungi oleh cahaya surgawi atau api yang kuat saat bertarung, jadi apapun yang mereka gunakan, itu tidak dapat menempel pada kami. Tanda ini sangat aneh. Itu benar-benar tenggelam ke dalam darah Anda tanpa Anda sadari. Bahkan Meng Ki tidak bisa merasakannya. Petik 2 Ini, mereka benar-benar mendatangi kita dengan skema satu demi satu. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka sudah bergerak untuk masa depan tepat saat pertempuran dimulai. Guoran mengutuk. Musuh mereka terlalu jahat, dengan banyak rencana cadangan. Mereka hampir terbunuh karena tanda ini. Setelah menghapus tandanya, Long Chen membuat Cloud sedikit melambat. Setelah beberapa jam lagi, karena tidak ada lagi penyergapan, itu berarti mereka aman. Tiba-tiba, Monian berdiri dan mengumumkan, karena semua orang aman, inilah waktunya bagi kita untuk berpisah. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua karena memberi saya lebih banyak musuh. Saya akan dapat melakukan lebih banyak arkeologi di masa depan. Mampu membalas dendam sambil meneliti arkeologi seperti memukul dua burung dengan satu batu. Saya mungkin akan sangat sibuk. Saudaraku, jika kamu membutuhkan pekerjaan, temukan aku. Terutama saudara laki-laki Guoran dan saudara laki-laki Xia Chen. Dengarkan kakakmu, kamu bisa mencapai hal-hal besar. Jangan biarkan keraguan mengubur bakat Anda. Baja yang baik harus digunakan di tepi mata pisau. Mengikuti Long Chen pasti menyanyiakan bakat Anda. Ingat, jika Anda menginginkan kekayaan dan kebahagiaan, gali kuburan kuno bersama saya, dan satu saja sudah cukup untuk membuat Anda kaya. Kuburan kecil akan cukup untuk menghidupi keluarga. Enyahlah. Berhentilah mencoba mencuri orang-orangku. Amarah Long Chen. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu berdebat dengan pria kecil yang bahkan tidak bisa menangani hidup dan mati saudara meminta beberapa pembantu. Long Chen, tunggu saja, aku akan melakukan sesuatu yang sangat besar yang akan membuatmu mati karena iri. Hahaha. Petik 2. Monian memanggil Earth Splitting Divine Sattel dan langsung menghilang dari pandangan. Bab 1930 banding 1930. Monian pergi. Setelah itu, Ye Zikyu berkata, Long Chen, ini juga waktunya bagiku untuk pergi. Petik 2. Long Chen dikejutkan oleh itu. Tang Wan R berteriak, Kakak, kamu tidak boleh pergi. Kami masih belum sempat ngobrol. Petik 2. Saya memasuki dunia yin yang dibawa perintah Tuhan saya untuk mencari kristal es surgawi. Itu salah satu persyaratan bagi saya untuk maju ke Lifestar dengan sempurna dan membangkitkan perwujudan saya. Saya telah menemukan kristal es surgawi, jadi saya harus kembali dan bersiap untuk menerobos. Saya juga tidak ingin pergi, tetapi Anda juga telah melihat betapa kuatnya Huo Li Yun setelah maju ke Lifestar. Kami berpisah sekarang agar kami bisa tetap bersama di masa depan. Istana es surgawi adalah tanah dingin yang pahit, dan itu bukan tempat yang baik untuk pembudidaya non-es, atau saya akan mengundang Anda untuk datang, kata Ye Zikyu tanpa daya. Bisakah kamu benar-benar tinggal bersama kami di masa depan? Istana es surgawi telah menyetujuinya, tanya Tang Wan R. Ya, tuanku telah berjanji kepadaku bahwa selama aku maju ke Lifestar dan membangkitkan Ice Divine Sword, dia tidak akan membatasi kebebasanku. Petik 2 Baru kemudian Mengki dan yang lainnya rileks. Mengki melirik Chu Yao dan Tang Wan R. Ketiganya mundur sedikit untuk memberi ruang bagi Long Chen dan Ye Zikyu untuk berbicara sendirian. Kami baru saja bersatu kembali, hanya untuk berpisah lagi. Long Chen tersenyum pahit. Dari saat Ye Zikyu tiba, sepanjang pertempuran berdarah yang telah mereka lalui, mereka tidak mengatakan lebih dari 10 baris satu sama lain, tetapi sekarang mereka harus berpisah. Dia sangat tidak mau meninggalkan hal-hal seperti ini. Tidak apa-apa, kali ini kita tidak akan berpisah lama-lama. Kami akan segera bersatu kembali, kata Ye Zikyu. Ye Zikyu biasanya memiliki nada sedingin es untuk semua kata-katanya, tapi sekarang ada sentuhan kehangatan. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Long Chen. Namun, begitu dia memegang tangannya, dia melepaskannya. Frost telah menutupi tangan Long Chen dalam sekejap. Maaf, tubuh roh es saya belum sepenuhnya terbangun, dan saya masih belum memiliki kendali penuh atas energi saya. Permintaan maaf Ye Zikyu. Long Chen melenturkan jari-jarinya. Dia tersenyum. Tubuh roh es benar-benar luar biasa. Saya menantikan saat Anda telah sepenuhnya membangunkannya. Petik 2 Di satu sisi, dia berharap untuk melihatnya begitu kuat, sementara alasan lainnya adalah dia berharap dia bisa mengendalikan energinya. Kalau tidak, akan merepotkan jika diubah menjadi kristal es setiap kali mereka menyentuhnya. Tidak merasakan pikiran picik dari Long Chen, Ye Zikyu merentangkan tangannya dan memeluknya sebentar. Namun, Long Chen tertutupi es setelah itu. Bahkan rambutnya telah memutih. Penampilan itu mengejutkan dan lucu. Long Chen tersenyum pahit dan mengedarkan energi apinya, memulihkan penampilannya. Semoga kedepannya mereka tidak merasakan konflik antara energi api dan energi es. Selamat tinggal. Hati-hati. Petik 2 Ye Zikyu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia tidak ingin pergi, tapi dia harus pergi. Monian dan Ye Zikyu sama-sama pergi, dan Cloud terbang di udara dengan Dragon Blood Legion di punggungnya. Mereka menggunakan waktu ini untuk mulai pulih. Mereka tidak punya waktu untuk menyembuhkan sejak pertempuran di dunia Yin Yang itu. Mereka tidak hanya menghabiskan semua energi mereka, tetapi saraf mereka juga berada dalam siaga tertinggi selama ini. Sekarang krisis telah berlalu, mereka merasa pusing. Beberapa tabib pingsan, tebasan salib Dragon Blood di bagian akhir telah menyedot semua energi mereka juga untuk meningkatkan kekuatannya. Semua orang mulai pulih, sementara Long Chen juga duduk dan menutup matanya. Dia tidak perlu memulihkan Yuan spiritualnya karena tubuh fisiknya masih menguat. Ketika tubuhnya pertama kali dipulihkan oleh skala naga, itu baru saja dimulai. Daging dan tulangnya masih empuk, dan ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertarung. Setelah memaksakan diri untuk bertarung, dia menyebabkan tubuhnya hancur. Sekarang tubuhnya harus sembuh dengan sendirinya, dan bahkan energi kehidupan dari ruang kekacauan utama tidak dapat membantu. Dia hanya bisa menggunakan energi darah naga untuk menyembuhkan. Bahkan setelah tubuhnya tampak sembuh, dia menemukan bahwa itu masih terkoyak dan disembuhkan berulang kali. Long Chen bertanya pada Evil Moon apa yang sedang terjadi, dan Evil Moon berkata bahwa darah esensi naga biru hanya sekuat itu. Tubuh fisiknya saat ini tidak dapat menangani kekuatannya, jadi darah naga terus-menerus membasahi tubuhnya. Itu hanya akan berhenti setelah tubuh fisiknya cukup kuat untuk menangani darah esensi naga biru. Evil Moon, kamu dari ras naga. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman bertahun-tahun, Anda seharusnya tahu asal mula skala naga itu, bukan? Tanya Long Chen. Sial, apakah kau terbiasa menipu orang? Bahkan ketika Anda berbicara, Anda harus menjadi penipu. Jika saya tidak bisa menjawab, Anda akan mengutuk saya karena tidak tahu apa-apa dan menjalani tahun-tahun saya dengan sia-sia. Evil Moon mengamuk. Tentu saja tidak. Saya dengan rendah hati meminta kebijaksanaan Anda. Kapan Anda menjadi begitu sensitif? Apakah kamu perempuan? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja mencoba memuji Evil Moon. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan memberitahu Manky dan yang lainnya tentang apa yang baru saja kamu katakan? Mengancam Evil Moon dengan kejam. Tidak mungkin. Kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Petik 2. Setelah bersama orang yang tidak tahu malu sepertimu begitu lama, aku merasa seperti tumbuh semakin jauh dari ras naga besar. Jika ini terus berlanjut, integritas saya tidak akan tersisa. Evil Moon menghela nafas dalam-dalam. Tidak apa-apa, kamu dipilih oleh keturunan dari naga sejati. Sedikit terinfeksi olehmu adalah sesuatu yang bisa aku tangani. Aku akan memberitahumu ini. Apakah itu basis kultivasi atau tingkat kekuatan Anda? Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menaklukkan skala naga itu. Daripada mengatakan Anda menundukkannya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa skala terbalik naga biru memilih Anda. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang saya bicarakan? Dan saya pikir Anda pintar. Mungkinkah Anda tidak menyadarinya? Pada akhirnya, timbangan itu jelas melepaskan Anda, atau Anda akan mati seribu kali lipat. Adapun mengapa itu akan melakukan itu, saya tidak tahu, jadi jangan tanya saya. Jika Anda benar-benar menginginkan penjelasan, maka di sini, itu semua berkat keberuntungan anjing Anda, kata Evil Moon. Sebenarnya, itu benar-benar tidak dapat menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Long Chen seharusnya mati. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa pada saat-saat terakhir ketika dia menaklukkan skala naga, dia merasa seperti samar-samar mendengar semacam desahan. Pada saat itu, dia mengira dia sedang membayangkan sesuatu. Tapi sekarang Evil Moon mengatakan ini, dia tidak berpikir dia telah membayangkannya. Namun, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan hanya dengan memikirkannya, jadi dia menyerah. Dia dengan tenang merasakan perubahan di tubuhnya. Itu masih tumbuh lebih kuat. Tubuh fisiknya sudah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengalahkan skala naga, namun itu terus menguat. Menurut Evil Moon, darah esensi naga biru ingin memperkuat tubuhnya hingga itu cocok dengan kekuatan darahnya. Memikirkan itu, Long Chen merasakan ketakutan. Dia terlalu sombong kali ini. Evil Moon benar. Jika skala terbalik naga biru tidak memilihnya, maka tidak ada jumlah nyawa yang cukup. Namun, tidak ada benar atau salah mutlak juga. Jika dia tidak melakukan hal seperti ini, memiliki keberanian untuk menantang keberadaan tertinggi, skala terbalik naga biru mungkin tidak akan memilihnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, maka dia seharusnya tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Kepada Evil Moon, dia berkata, Aku ingin membunuh Huo Liyun, tapi kamu tidak mengizinkanku. Kenapa tidak? Jika saya telah mengeluarkan segel pembalik surga, saya akan memiliki kesempatan 50% untuk membunuhnya, dan kemudian saya masih bisa melarikan diri. Petik 2. Itu adalah satu hal yang membuat Long Chen bingung. Itu adalah kesempatan besar, tapi sia-sia. Dia agak kesal. Tinggalkan. Ketika Anda menyerang, Anda tidak dapat mengguncang garis nasib emas Huo Liyun. Tidak mungkin Anda akan membunuhnya. Apakah kamu bahkan tidak tahu tentang keberuntunganmu sendiri? Evil Moon mendengus. Garis nasib emas. Long Chen terkejut. Lonceng Tanah Timur-Timur juga mengatakan istilah seperti itu di jalan abadi. Favorit surga dan bumi dijaga oleh surga dan diberkati dengan keberuntungan besar. Jika dua orang bertarung dengan tingkat kekuatan yang sama, mereka harus mampu menentukan garis nasib emas pihak lain jika mereka menginginkan kesempatan untuk membunuh yang lain. Jika garis nasib emas mereka tidak bergeming, maka tidak ada kesempatan untuk membunuh mereka. Semacam kekuatan eksternal yang tidak terduga akan selalu muncul. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika kamu telah mengeluarkan segel pembalik surga, itu akan sia-sia. Heaven Flipping Cell harus mewujudkan tubuh aslinya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi karena tubuh aslinya sangat besar, para ahli Netter Passage itu akan lebih mudah memblokirnya. Bahkan jika ahli Netter Passage tidak memblokirnya, diagram surga Wibrahma akan melakukannya. Serangan Anda hanya menimbulkan bahaya sekecil apapun bagi Huo Liyun. Anda tidak akan membunuhnya, dan Anda akan menyianyikan energi Heaven Flipping Cell. Semakin banyak energi yang dapat disimpannya, semakin besar kecerdasannya akan tumbuh, dan semakin besar kendali yang dimilikinya. Anda tidak boleh menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan, atau setiap kali menyerang, itu harus dimulai ulang. Membiarkannya lebih dulu memiliki lebih banyak energi lebih baik. Heaven Flipping Cell lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Hati Long Chen bergetar, sepertinya dia telah meremehkan Heaven Flipping Cell. Asalnya tidak biasa, atau Efil Moon tidak akan memberikan penilaian seperti itu. Siang dan malam berlalu, beberapa orang telah pulih hingga 50%, dan mereka jauh lebih santai. Bos, apakah kita tidak punya rumah untuk kembali? Tanya Guoran. Long Chen memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Selama saudara dan saudari kita ada, kemanapun kita pergi adalah rumah. Selanjutnya, diusir kali ini adalah sesuatu yang saya diskusikan dengan Suan Master. Ini adalah satu-satunya cara bagi kami untuk pergi tanpa rasa was-was. Sial, sekarang kita memiliki kebebasan ini, bos Anda akan pergi bersama Anda. Petik 2. Mendengar ini, mata Guoran dan yang lainnya berbinar. Mereka memahami Long Chen dengan sangat baik. akan ada beberapa pergerakan besar yang akan segera terjadi. Namun, sebelum ini, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Long Chen tersenyum. Dia memberi cloud lokasi, dan mereka mulai bergegas pergi. Terima kasih telah menonton!